Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma, untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Sabe sata bautu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, terima kasih, Whitney, sudah memandu motivasi pada malam hari ini. Nah, setelah motivasi itu, rasanya semakin semangat lagi enggak sih? Pasti dong ya. Kalau gitu, kita sambil tanya-tanya kabar dulu kali ya. Kepada Aca Mita semuanya, boleh banget nih yang mau berkabar melalui On Mic dan bicara langsung, atau dari chat, atau ngasih reaksin juga boleh ditunggu ya. Iya nih, semuanya. Ayo kita tunggu kabar-kabaran dari kalian. Oke, jadi ada nih kabar dari Shananda. Semangat banget buat day itu. Wih, sekeren banget. Ada juga nih dari Fiorina Towi. Kabar baik dan pastinya semangat buat ikut PPD. Wih, pada baik-baik semua nih kabarnya, Fir. Mantap banget dong. Pastinya juga pada semangat dong. Terut senang deh dengernya pada sehat dan baik-baik semua. Oke, karena kelihatannya udah siap banget ya, Fir, untuk mulai acaranya. Kita langsung aja enggak sih? Boleh banget nih, Whitney. Nah, sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari BDOC, METOEI Budis, Niyama Inisiatif, Keomba Gauma, dan juga Kaliana Project sebagai media partner dari PPD KMBUI 2022. Nah, sebelum kita mulai acaranya, ada beberapa SOP nih, yang perlu Aca Mita ikuti, supaya acara kita dapat berjalan dengan ancar. Nah, betul banget nih Aca Mita. Berikut SOP PPD KMBUI 2022. Peserta diwajibkan untuk tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan on-camp dan menggunakan PBG PPD yang telah disediakan. Peserta diwajibkan mematikan mic selama acara, kecuali sudah dipersilakan panitia untuk on mic. Dan peserta diharapkan berperan aktif selama rangkaian acara berlangsung. Nah, itu dia SOP PPD KMBUI 2022. Mohon mematuhi SOP hingga seluruh rangkaian acara ya, Aca Mita. Sekarang kita masuk ke pembacaan paribat panjang yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Utaranya. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan pembacaan Nama Karagata, Syair Penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Mari kita bersama-sama membacakan Nama Karagata. Dengan tangan dirangkapkan di depan kalian, beranjali, renungkan kualitas Buddha, Dhamma, Sangga. Kita ingin menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Arahang Sama Sambudho Bhagawa Budang Bhagawan Thang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhamma Dhamma Namasami Supatipano BhagawatawPa Dhamma 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 performed by Psalman Dhamma M unboxing it. Namo dasa, bhagavado, arahado, sama sambu dasa. Namo dasa, bhagavado, arahado, sama sambu dasa. Oke, kita mari mengambil tiga perlindungan ya. Bersama-sama, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Budhang Saranang Gacami, Dhamang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, Dutiyampi Budhang Saranang Gacami, Dutiyampi Dhamang Saranang Gacami, Dutiyampi Snggang Saranang Gacami, Dutiyampi Budhang Saranang Gacami, Dutiyampi Dhamang Saranang Gacami, Dutiyampi Snggang Saranang Gacami, Oke, bagi yang mengambil Pancasila silakan dibaca bersama-sama itu instruksi hanya dibaca oleh peserta yang tidak mengambil atas sila Oke, mari kita mulai Panatipata, veramani sikha padang samadhyami Adinadana, veramani sikha padang samadhyami Kamesumicacara, veramani sikha padang samadhyami Musawada, veramani sikha padang samadhyami Suramiraya, majapamadatana, veramani sikha padang samadhyami Oke, mari kita membacakan Perenungan terhadap kualitas Buddha, Dhamma dan Sanggah Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambudho Wijacarana Sampano Sugato Loka Widho Anuttaro Purisa Dhammasarati Satadewa Manusanang Sata Dewamanu Sanang Budho Bhagawati Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pachatang Veditaboh Winyum Hiti Supatipano Bhagawato Sawakasango Uju Patipano Bhagawato Sawakasango Nyaya Patipano Bhagawato Sawakasango Samichipatipano Bhagawato Sawakasango Yadidang Cataripurisa Yugani Atapurisa Pugala Esa Bhagawato Sawakasango Kahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasati Oke, mari membacakan bersama-sama Pernyataan Kebenaran Saca Kiryagata Natime Saranang Anyang Budho Me Saranang Warang Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhamo Me Saranang Warang Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sanggo Me Saranang Warang Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada Oke, mari kita membacakan Parita Perlindungan Dimulai dari Manggala Sotaya Kalian bisa ikuti kata-kata bantai juga Kita bacanya bersama-sama ya Yang Manggalang Dua Dasahi Cinta Imsu Sadewaka Sotanang Nandiga Canti Atatim Sanca Manggalang Desitang Dewa Dewena Sabah Papa Winasanang Sabah Lokah Itataya Manggalang Tang Banamahi Ewa Mi Sotan Ekan Samayang Bagawa Sawatiyang Wiharati Jeta Wani Anata Pindihka Saarami Atatako Anyatara Dewata Saya Ratia Abikan Tawana Kewala Kapang Jeta Wanang Oba Setua Ina Bagawa Tenu Pak San Kami Upasan Kami Tua Bagawa Tang Abi Wa Detua Eka Mantang Atasi Eka Mantang Tita Kosat Dewata Bagawa Tang Gata Ya Ajabasi Bahwa Dewa Manusaca Manggalani Acim Tayum Akankah Mana Sotanang Bruhi Manggalang Mutaman Patirupa Desa Wasoca Ubeca Katapun Nyata Atas Sama Panidi Cak Eta Manggalamutamang Asewana Cak Balanang Panditanan Cak Sewana Puja Cak Puja Nianang Eta Manggalamutamang Bahu Sacan Cak Sipan Cak Minayo Cak Susikito Subasita Cak Yawa Cak Eta Manggalamutamang Matapitu Upatanang Puta Darasa Sanggaho Anakula Cak Kamanta Eta Manggalamutamang Danan Cak Damacarya Cak Nyata Kanan Cak Sanggaho Anak Wajani Kamani Eta Manggalamutamang Arati Wirati Papa Majapan Naca Samyamo Apamado Cak Damesu Eta Manggalamutamang Garawo Cak Niwato Cak Santu Ticak Katanyuta Kalena Damasawa Nang Eta Manggalamutamang Kanti 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 So So Sata Samananan Cak Dasanang Kalena Damasaka Cak Eta Manggalamutamang Tapo Sabata Sabata Maparajita Sabata Soting Gacantitang Tesang Manggalamutamanti Manggalasutang Niti Selan Selanjutnya Mari kita Membacakan Parita Perlindungan Karania Metasuta Bersama-sama Ya Yasanubawato Yakane Wadasentibisanan Yamhi Cewanu Yujan Torat Tindi Wamatandito Sukang Supati Suto Cap Apang Kincin Napasati Ewa Madi Gunu Petang Paritang Tang Banamahe Karania Mataku Salena Yantang Santang Padang Abisame Ca Sako Uju Ca Suhu Ju Ca Suwaco Ca Samudu Anati Mani Santo Sako Ca Subaro Ca Apaki Ca Salah Uka Udi Sandin Ryo Ca Nipa Ca Apa Gab Hukul Suwana Nugido Naca Kudama Cari Kinci Yenau Inyup Upa Wadeyong Sukina Wake Minohon Tu Sabe Sata Bawantu Sukitata Yeke Cipana Butati Tasawa Tawarawan Awasesa Digawa Yewa Mahanta Majima Saka Nuka Dula Dita Wah Yewa Adita Yewa Dure Wasanti Awid Dure Butawa Samba Westi Sata Sata Bawantu Sukitata Nah Paro Paran Niku Beta Nyati Man Yeta Kata Cina Kanji Biar 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 Sana Pat Tiga Sanya Nyanya Manya Sadu Kami Cia Mat Yata Niyam Puta Mayu Sae Kaputa Manurake Ewampi Sabah Butesu Mana Sambah Wai Apar Manang Metanca Sabah Lokas Ming Malas Sambah Wai Apar Manang Udang Ado Cat Rian Ca Asambah Dan Awira Masa Patan Titang Carang Isi Noah Sayano Yawa Tasta Witam Eta Sating Aditya Brahma Metang Wihara Midam Mahu Ditin Canu Pagama Silawa Dasanena Sampano Kami Su Win Yage Dang Nahi Jatuh Gabase Yang Pun Arit Tit Karaniya Meta Sutta Nitita Sadu 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 Baik Hanumo Dana Bante Atas Pembacaan Paritanya Setelah Pembacaan Parita Kita akan Masuk Kedalam Sesi Yang paling Ditunggu Tunggu Oleh Acamita Sekalian Apalagi Ini Kalau bukan Sesi Damadesana Yang akan Dibawakan Oleh Yang Mulia Bante Utaranya Kepada Bante Utaranya Ma Dipersilakan Oke Mari kita Sebelum Memulai Damadesana Kali ini Mari Kita Semua Beranjali Kemudian Membacakan Namotasa Sebagai Penghormatan Kepada Buddha Dan Ajaran Buddha Bersama Namotasa Tiga Kali Namotasa Bhagavadho Arahadho Samad Sambudasa Namotasa Bhagavadho Arahadho Sama Sambudasa Namotasa Bhagavadho Arahadho Sama Sambudasa 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 Hari Hari Kedua Kalian Menjalani Pekan Penghayatan Damai Ini Dimana Kali ini Bante Akan Menyampaikan Materi Mengenai Mengembangkan Hidup Berkesadaran Setiap Saat Oke Berikutnya Nah disini Sebelum Masuk Kedalam Bagaimana Kita Mengembangkan Hidup Berkesadaran Setiap saat Nah kita Perlu Memahami Cara Hidup Dalam Dhamma Nah tapi Sebelum Kita Memahami Cara Hidup Ini Kita Perlu Mengenal Sebenarnya Bagaimana Dhamma Itu Sendiri Nah disini Sebenarnya Bante Ingin Menjelaskan Mengenai Tisarana Yang Sebelumnya Tadi Kita Bacakan Bersama Sama Ya Apakah Ini Komunikasinya Bisa Dua Paniti Bisa Bante Diperlengarkan Untuk Interaktif Dua Arah Kepada Acamita Juga Dimohon Nanti Interaktif Kalau Yang Mulia Bantenya Bertanya Tentang Materinya Terima Kasih Oke Ini juga Bante Memastikan Mungkin Apa Yang Mendengarnya Enggak Tidur Atau Mungkin Juga Enggak Enggak Keluar Dari Zoom Apakah Kalian Mengetahui Dengan Jelas Apa Itu Tisarana Kenapa Kalian Mengambil Tisarana Ada Yang Ingin Memberikan Jawaban Acamita Acamita Percaya Saat Sedang Mengambil Tisarana Nah Kenapa Kalian Yakin Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Apakah Ada Orang Yang Menyuruh Kalian Membuat Yakin Terhadap Buddha Dhamma Dan Sangga Saya Ijin Memberikan Pendapat Banti Kalau Saya Sendiri Karena Setelah Setelah Lama Belajar Ini Kemudian Karena Tahu Artinya Jika Buddha Itu Sadar Terus Dhamma Itu Jalan Terus Sangha Itu Yang Kalau Saya Sendiri Saya Yakin Kepada Buddha Dhamma Karena Itu Mencerminkan Diri Sendiri Kalau Misalnya Kita Berlindung Kepada Buddha Dhamma Dan Sangha Berarti Kita Sebenarnya Berlindung Kepada Diri Berlindung Pada Kan Kalau Buddha Itu Artinya Yang Sadar Kemudian Jadinya Ketika Kita Berlindung Kepada Buddha Kita Jadi Lebih Mawas Diri Lagi Untuk Lebih Mawas Diri Lagi Kemudian Dhamma Itu Kan Yang Sesuatu Yang Sebagaimana Adanya Dan Yang Benar-benar Gitu Nah Dan Seperti itu Belajar Bahwa Tidak Mengambil Sebagai Aku Kemudian Melihat Dari Dari Sudut Pandang Yang Luas Kemudian Sang H Sendiri Itu Siswa Budha Yang Menjalani Melatih Moralitas Dan Lain-lain Dan Kalau Misalnya Berlindung Kepada Sama Berarti Kita Berlatih Untuk Menjaga Moralitas Dan Menjaga Pikiran Dan Lain-lain Ya Kenapa Bante Disini Ingin Membahas Mengenai Tisarana Nah Karena Ini Juga Menyangkut Mengenai Topik Kali Ini Yaitu Memahami Cara Hidup Dalam Dhamma Nah Sebelum Kita Mengetahui Bagaimana Kita Hidup Dalam Dhamma Ini Kita Perlu Memahami Apa Itu Dhamma Sendiri Nah Disini Kalau Kita Berbicara Masalah Dhamma Kita Tidak Terlepas Dari Tiga Permata Atau Tisarana Ya Nah Jadi Yang disebut Sarana Yaitu Perlindungan Yang Merupakan Objek Yang Paling Mulia Yang Bisa Kita Puja Dimana Mereka Akan Mendatangkan Banyak Manfaat Menghilangkan Penderitaan Dan Juga Mengirimkan Banyak Kebahagiaan Untuk Kita Nah Sebenarnya Ajaran Buddha Seperti yang Mungkin Bantai Sampaikan Di Dhamma Di sana Sebelumnya Bahwa Buddha Tidak Menyuruh Atau Juga Mengajak Orang Lain Untuk Percaya Kepada Ajaran Buddha Itu Sendiri Disini Buddha Lebih Mengarahkan Kepada Para Pengikutnya Untuk Perealisasi Dhamma Dimana Ketika Para Pengikutnya Merealisasi Dhamma Nah Mereka Akan Memiliki Kepercayaan Yang Penuh Terhadap Buddha Dhamma Dan Sangga Nah Disini Kenapa Kita Perlu Memiliki Satu Pemahaman Terhadap Tiratana Ini Nah Karena Dengan Kita Memiliki Pemahaman Yang Benar Terhadap Tiratana Nah Ketika Kita Menaruh Keyakinan Kita Kepercayaan Kita Kepada Tiratana Nah Ini Akan Membuat Kita Akan Semakin Maju Dalam Dhamma Dan Disini Juga Bagi Kita Semua Akan Memahami Cara Hidup Dalam Dhamma Itu Sendiri Nah Disini Bante Akan Membahas Pertama Mengenai Saranagamana Nah Jadi Saranagamana Ini Dari Kata Sarana Yaitu Perlindungan Dan Gamana Gamana Itu Pergi Jadi Saya Pergi Berlindung Kepada Buddha Saya Pergi Berlindung Kepada Dhamma Saya Pergi Berlindung Kepada Sangga Nah Kenapa Kita Perlu Pergi Berlindung Kepada Buddha Dhamma Sangga Ini Karena Disini Yang Sebenarnya Ketika Kita Memiliki Keyakinan Terhadap Buddha Dhamma Sangga Banyak Bahaya-bahaya Yang Mungkin Sudah Bisa Kita Eliminasi Dengan Sendirinya Nah Contohnya Apa Nah Disini Bante Ingin Menceritakan Ada Satu Kisah Mengenai Anak Si 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 Nah Cerita Ini Ada Di Dhamma Pada Nah Jadi Satu Kali Di Jamannya Raja Bimpisara Di Raja Gaha Terdapat Dua Orang Anak Anak Kecil Nah Mereka Ini Berteman Baik Dimana Satu Anaknya Ini Mereka Memiliki Keyakinan Terhadap Buddha Dhamma Dha Sangga Atau Dikatakan Sebagai Memiliki Pandangan Yang Benar Nah Sedangkan Ada Satu Anaknya Lagi Teman Mainnya Nah Si Anak Ini Tidak Memiliki Pandangan Benar Dimana Keluarganya Mungkin Menganut Ajaran Selain Ajaran Buddha Nah Satu Kali Ketika Mereka Sedang Main Nah Si Anak Pertama Ini Selalu Menang Dalam Permainan Yang Mereka Lakukan Nah Jadi Kenapa Dia Selalu Menang Karena Si Anak Ini Selalu Mengucapkan Namo Buddha Sebelum Dia Bermain Nah Jadi Ketika Dia Mengucapkan Namo Buddha Terus Kemudian Bermain Nah Si Anak Ini Selalu Menang Nah Sedangkan Si Anak Kedua Dia Itu Selalu Kalah Nah Jadi Akhirnya Dia Menyadari Kenapa Dia Kalah Nah Akhirnya Dia Mencari Tahu Bahwa Oh Ternyata Si Anak Pertama Ini Selalu Mengucapkan Namo Buddha Sebelum Main Nah Akhirnya Si Anak Kedua Ini Juga Belajar Untuk Mengucapkan Selalu Namo Buddha Namo Buddha Begitu Kemudian Satu Hari Anak Kedua Ini Yang Merupakan Anak Yang Memiliki Pandangannya Salah Itu Sedang Menemani Ayahnya Ini Untuk Pergi Ke Hutan Untuk Mencari Kayu Bakar Nah Biasa Kalau Apa Di Daerah-daerah Terpencil Ayah Mungkin Di Jaman India Pada Saat Itu Nah Pengumpul Kayu Bakar Ini Juga Merupakan Satu Pekerjaan Nah Dimana Disini Mereka Ini Mengumpulkan Ini Dengan Kereta Yang Dibawa Oleh Sapi Nah Jadi Di belakang Sapi Mereka Taruh Gorbak Untuk Sapi Untuk Membawa Kayu Bakar Yang Mereka Kumpulkan Di Hutan Nah Kemudian Biasanya Mereka Mereka Jual Jual Di Kota Begitu Nah Jadi Ketika Mereka Ayah Dan Anak Ini Bersama Sama Pergi Ke Hutan Nah Pada Saat Itu Setelah Mengumpulkan Kayu Bakar Nah Mereka Dalam Perjalanan Pulang Menuju Rumahnya Menuju Kota Dari Hutan Nah Biasanya Di Jaman Buddha Yang Disebut Kota Ini Mereka Tempat Ini Memiliki Yang Namanya Gerbang Nah Juga Ada Tembok Kota Juga Nah Jadi Kalau Jam Tertentu Yaitu Jam Pagi-pagi Dan Sore-sore Atau Menjelang Malam Nah Mereka Selalu Akan Membuka Dan Menutup Gerbang Sesuai Jamnya Nah Jadi Kalau Malam-malam Itu Orang Dari Luar Kota Itu Nggak Bisa Masuk Ke Dalam Kota Karena Gerbang Sudah Ditutup Nah Begitupun Juga Kalau Pagi-pagi Nah Pagi-pagi Baru Mereka Bisa Memasuki Kota Nah Jadi Satu Kali Ketika Mereka Sedang Dalam Perjalanan Pulang Nah Mereka Melalui Satu Kuburan Nah Biasa Kuburan Di Jamannya Buddha Terutama Di India Itu Tidak Seperti Kuburan-kuburan Yang Kalian Lihat Di Indonesia Kuburan Cina Atau Kuburan Bagi Yang Muslim Nah Seperti Itu Rapi Kadang Bentuknya Seperti Taman Tapi Kuburan Di Jaman Buddha Itu Dimana Mayat-mayat Yang Ada Itu Hanya Diletakkan Tidak Dikubur Di Dalam Tanah Nah Jadi Kadang Baunya Kurang Baik Nah Kadang Juga Mayat Dimakan Oleh Binatang-binatang Dan Biasanya Organ Tubuhnya Kadang Tulang-tulangnya Juga Berceceran Kesana Kamari Nah Di sini Ketika mereka Melewati Kuburan Dan Pada saat itu Nah Biasanya Kuburan Di Zaman Ini Mereka Punya Satu Gedung Buat Upacara Kematian Nah Biasanya Bentuk Gedungnya Ini Seperti Gazebo Nah Cuman Dalam Ukuran Yang Besar Nah Bangunan Seperti Ini Mungkin Bisa Kalian Lihat Kalau Kalian Pernah Ke Myanmar Nah Di Sana Mereka Memiliki Konsep Yang Sama Jadi Di Setiap Kuburan Itu Ada Satu Gazebo Besar Yang Mereka Biasanya Lakukan Untuk Melakukan Upacara Kematian Nah Jadi Biasanya Ketika Mereka Kemudian Kembali Ke cerita Ini Dimana Si ayah Dan anak Ini Sampai Kekuburan Nah Kemudian Si anaknya Ini Kemudian Ayahnya Berinisiatif Untuk Beristirahat Nah Ketika Beristirahat Tidur Bersama Dengan Anaknya Nah Kemudian Mereka Melepaskan Ikatan Dari Si sapinya Untuk Merumput Nah Ketika Mereka Tidur Si sapinya Ini Hilang Jadi Pergi Menuju Ke arah Kota Begitu Nah Kemudian Ketika Si anaknya Ayah Dan anak Ini Bangun Melihat Sapinya Hilang Nah Si ayah Ini Langsung Inisiatif Untuk Mencari Dimana Dia Bilang Ke Anaknya Untuk Menjaga Kereta Kayu Bakarnya Yang berisi Kayu Bakar Nah Kemudian Si ayah Ini Mencari Sampai Ke Kota Nah Pada Saat Itu Setelah Masuk Ke Kota Nah Si ayah Ini Menemukan Sapinya Kemudian Gerbang Kotanya Ini Sudah Ditutup Karena Sudah Menjilang Sore Nah Jadi Si ayah Ini Berada Di Dalam Kota Nah Sedangkan Si anaknya Ini Hanya Sendirian Di Di Kuburan Begitu Tertinggal Di sana Nah Ayahnya Juga Nggak Bisa Menjemput Malam-malam Nah Jadi Pada Saat Itu Si anak Ini Kemudian Kemudian Ketika Malam Tiba Nah Ada Dua Yaka Yang Sedang Mencari Makan Nah Yaka Ini Mungkin Kalau Dalam Apa Bahasa Indonesia Kalau Di Dalam Bahasa Sasekerta Itu Ada Yang Namanya Yaksa Nah Yaksa Itu Mungkin Seperti Jin Begitu Nah Mereka Biasa Juga Kadang Mencari Makan Di Kuburan Juga Nah Kemudian Ketika Kedua Yaka Ini Sedang Mencari Makan Nah Mereka Menemukan Si Anak Kecil Ini Nah Jadi Dua Yaka Ini Satunya Satu Yaka Mereka Memiliki Keyakinan Terhadap Buddha Dama Dan Sangga Nah Sedangkan Satunya Satunya Memiliki Pandangan Yang Salah Nah Jadi Dia Juga Enggak Percaya Buddha Dama Dan Sangga Nah Pada Saat Itu Ketika Si Yaka Ini Kemudian Si Temannya Terutama Yang memiliki Pandangan Salah Mengetahui Ada Anak Kecil Nah Dia Mencoba Untuk Memakannya Nah Sedangkan Si Satunya Yaka Ini Mengingatkan Oh Teman Kamu Jangan Mencoba Untuk Memenuh Anak Ini Demi Untuk Makanan Anda Lebih Baik Cari Makanan Yang Lain Aja Begitu Nah Tapi Si Yaka Ini Tetap Ingin Memakannya Nah Kemudian Si Yaka Ini Akhirnya Menarik Satu Kaki Si Anak Kecil Ini Nah Si 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 Anak Ini Yang Tadinya Sedang Tidur Kemudian Ditarik Seperti Itu Kaget Dan Langsung Ketakutan Nah Di Dalam Ketakutannya Si Anak Ini Menyebutkan Namo Buddhasah Namo Buddhasah Nah Terus Seperti Itu Namo Buddhasah Namo Buddhasah Nah Kemudian Si Yaka Ini Mendengar Si Anak Kecil Apa Berkata Namo Buddhasah Namo Buddhasah Dimana Si Yaka Yang memiliki Pandangan Benar Yang Percaya Kepada Buddhasah Sangga Itu Langsung Menasehati Si Yaka Tersebut Yaka Yang memiliki Pandangan Salah Oh Kamu Teman Jangan Memakan Ini Dia Merupakan Pengikut Buddha Seperti Itu Bahaya Kalau Anda Memakan Para Pengikut Buddha Nah Kemudian Si Yaka Yang Memiliki Pandangan Salah Ini Akhirnya Menjadi Takut Takut Akan Berbuat Salah Seperti Itu Nah Akhirnya Apa yang Dilakukan Akhirnya Mereka Tidak Jadi Untuk Memakan Si Anak Ini Bahkan Mereka Melindungi Si Anak Ini Sepanjang Malam Nah Kemudian Dua 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 yaka Dua yaka Akhirnya Mendengar Si Anak Ini Tengah Malam Kelaparan Dan Nangis Karena Laper Nah Akhirnya Si Kedua yaka Ini Juga Berinisiatif Untuk Mengambil Makanan Di Istana Raja Nah Jadi Makanan Yang Sudah Disiapkan Malam Hari Untuk Dihidangkan Kesokan Harinya Pada pagi Hari Kepada Raja Itu Hilang Nah Diambil Si Yaka Ini Kemudian Makanan Ini Diberikan Kepada Si Anak Kecil Nah Jadi Si Anak Kecil Ini Hanya Tahu Bahwa Malam Papahnya Itu Datang Memberikan Makan Kemudian Dia Makan Kemudian Tertidur Kembali Nah Pagi Paginya Dimana Pengawal Raja Ini Menyadari Bahwa Ada yang Hilang Di Dalam Istana Nah Akhirnya Mencari Orang Yang Mencuri Makanan Raja Nah Pada Saat Itu Mereka Mencari Ke Kota Tapi Tidak Menemukan Akhirnya Mereka Berinisiatif Untuk Cari Keluar Kota Nah Ketika Di Luar Kota Mereka Melihat Nampan Makanan Raja Ini Ada Di Sekitar Kereta Yang Membawa Kayu Bakar Dimana Di Atasnya Ini Si Si Anak Ini Lagi Tidur Begitu Nah Akhirnya Si Raja Menangkap Si Anak Ini Nah Kemudian Ketika Ayahnya Menyadari Nah Ayahnya Pun Juga Ikut Menolong Dan Kemudian Juga Ditangkap Nah Jadi Mereka Curiga Bahwa Makanan Raja Ini Dibilang Oleh Ayah Si Anak Ini Nah Akhirnya Pada Pada Saat Itu Si Ayah Ini Menceritakan Bahwa Sebenarnya Malam Hari Ini Dia Pada Malam Hari Sebelumnya Si Ayah Ini Juga Tidak Bisa Keluar Kota Karena Terkunci Jadi Gerbangnya Karena Sudah Ditutup Nah Si Ayah Ini Juga Tidak Bisa Keluar Kota Nah Sedangkan Si Anak Ini Sepanjang Malam Berada Di Luar Kota Dimana Dia Bisa Makan Makan Raja Nah Akhir Ketika Si Raja Ini Tahu Bahwa Ada Cerita Seperti Ini Nah Akhirnya Si Raja Ini Membawa Si Anak Dan Ayahnya Ini Kepada Menghadap Kepada Buddha Dimana Perdasar Itu Buddha Membebankan Satu Dhamma Nah Di Akhir Penjelasannya Si Anak Dan Ayahnya Ini Yang Memiliki Atau Penganut Pandangan Salah Nah Akhirnya Bisa Menjadi Satapana Nah Ini Kejadian Ini Tercatat Di Dalam Pakty Nakawaga Dhammapada Jadi Cerita Mengenai Si Pemotong Kayu Dan Anaknya Nah Jadi Karena Hanya Dengan Kalimat Namo Buddhas Yang Sebenarnya Artinya Ini Juga Sama Seperti Budang Sarana Gacami Atau Saya Menghormat Kepada Buddha Seperti Nah 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 Juga Bisa Melindungi Apa Si Anak Ini Dari Bahaya Nah Makanya Disini Kita Bilang Bahwa Nah Orang Yang Mengambil Tiga Perlindungan Nah Sebenarnya Mereka Juga Sedang Menghilangkan Bahaya-bahaya Yang Mungkin Tidak Terlihat Nah Bahkan Di dalam Dama Pada Kalau Kalian Pernah Membaca Satu Kisah Dimana Ada Satu Orang Yang Sedang Sakit Dan Hampir Meninggal Tapi Sepanjang Hidupnya Si Orang Ini Sebenarnya Juga Enggak Pernah Melihat Buddha Enggak Pernah Mendengarkan Ajaran Buddha Seperti Itu Nah Di Akhir Sebelum Sesat Sebelum Dia Meninggal Nah Dia Melihat Sosok Buddha Yang Sedang Berpindah Patah Di Kota Begitu Nah Hanya Karena Melihat Sosok Buddha Dan Pada Saat Itu Muncul Sesaat Keyakinan Terhadap Buddha Nah Setelah Kematiannya Si Orang Ini Menuju Ke Alam Surga Menjadi Salah Satu Di Antara Para Dewa Begitu Nah Jadi Disini Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Ketika Kita Menghadapi Contohnya Menjelang Kematian Kita Nah Kalau Misalkan Pikiran Kita Pada Saat Itu Memiliki Keyakinan Kepada Buddha Ataupun Dhamma Ataupun Sangga Nah Ini Juga Yang Merupakan Perlindungan Kita Untuk Tidak Terlahir Di Empat Alam Rendah Nah Ini Juga Merupakan Keuntungan Bagi Kita Dimana Kita Bisa Berlindung Kepada Buddha Dhammeda Sangga Nah Jadi Manfaat Atau Perlindungan Sendiri Yang Merupakan Sebenarnya Manfaat Yang Jarang Kita Temui Nah Jadi Seperti Dhammedes Anaya Yang Sebelum Bada Sampaikan Mengenai Dulabah Kelangkaan Yang Sesuatu Yang Sangat Jarang Sekali Untuk Muncul Nah Disini Ketika Buddha Muncul Kemudian Buddha Membabakan Dhamma Kepada Kita Semua Untuk Apa Nah Untuk Membuat Kita Merealisasi Empat Kebenaran Mulia Dan Juga Menolong Kita Dari Bahaya-bahaya Di Alam Samsara Sampai Kita Mencapai Ibana Nah Jadi Ini Sebenarnya Merupakan Satu Kelangkaan Yang Perlu Kita Selalu Ingat Bahwa Berlindung Kepada Buddha Dhamma Sangga Ini Merupakan Kesempatan Yang Sangat Sangat Langka Yang Sangat Sulit Untuk Kita Temukan Sebenarnya Di Dalam Lautan Samsara Ini Atau Di Kelahiran Dan Kematian Yang Terus Menerus Jadi Ratana Kenapa Disebutnya Ratana Atau Permata Jadi Seperti Sesuatu Yang Berharga Yang Di Dalam Dunia Ini Kalau Kita Temukan Itu Ada Seperti Ema Perak Kemudian Batu Permata Atau Diamond Dan Sebagainya Sesuatu Yang Berharga Seperti Emas Perak Dan Sebagainya Itu Merupakan Objek Yang Ketika Orang Melihatnya Itu Akan Membuat Satu Kesenangan Untuk Orang Tersebut Jadi Siapa Yang Suka Terhadap Emas Perak Melihatnya Pun Mungkin Mereka Akan Tertarik Untuk Melihatnya Bahkan Kalau Ada Kesempatan Pun Mereka Juga Ingin Memilikinya Nah Seperti Itu Juga Sebenarnya Buddha Dhamma Dan Sangga Nah Mereka Ini Memberikan Perasaan Bahagia Perasaan Yang Orang Lain Itu Ingin Dekati Di Dalam Batin Setiap Orang Setiap Para Dewa Dan Setiap Para Brahma Nah Jadi Kalau Harta Di Dunia Seperti Mas Perak Dan Sebagainya Itu Itu Merupakan Lokya Ratana Jadi Permata Duniawi Nah Sedangkan Objek Seperti Buddha Dhamma Dan Sangga Ini Kita Sebutnya Sebagai Lokutara Ratana Atau Permata Adi Duniawi Jadi Kalau Bante Bante Menyampaikan Mengenai Manfaat Jadi Manfaat Kalau Misalkan Kita Mengambil Tisarana Jadi Seperti Kalau Kita Bisa Menjaga Keyakinan Kita Terhadap Tiratana Sampai Kita Meninggal Kita Tidak Akan Terlahir Di Alam Yang Rendah Ketika Kita Meninggal Jadi Kelahiran Selanjutnya Itu Pintu Apaya Ini Bisa Tertutup Pada Saat Itu Pada Kelahiran Selanjutnya Ini Cerita Yang Sebelumnya Bante Sampaikan Nah Kemudian Kita Juga Bisa Terlahir Sebagai Manusia Ataupun Sebagai Dewa Jadi Kalau Kita Memiliki Keyakinan Yang Kita Jaga Sampai Kita Sesaat Sebelum Meninggal Dan Kita Bisa Mengingat Keyakinan Ini Di Dalam Batin Kita Pada Saat Itu Kita Juga Bisa Terlahir Sebagai Manusia Dan Para Dewa Nah Kemudian Kita Juga Akan Menikmati Sepuluh Objek Yang Lebih Superior Dari Orang Lain Dimana Kita Akan Menikmati Objek Pandangan Mata Kita Telinga Hidung Lidah Kemudian Sesasi Kontak Di Dalam Tubuh Kita Kita Bisa Menikmati Objek Lebih Superior Daripada Orang Lain Nah Selain Itu Kita Juga Akan Memiliki Yang Namanya Panjang Umur Kemudian Penampilan Yang Baik Memiliki Kebahagiaan Yang Lebih Superior Memiliki Kekuatan Yang Lebih Superior Dan Juga Ketika Kita Menjalani Kehidupan Banyak Orang Yang Akan Mengikuti Kita Jadi Banyak Followernya Nah Sebenarnya Manfaat-manfaat Ini Kenapa Bisa Kita Jelaskan Nah Sebenarnya Kalau Kalian Belajar Dhamma Atau Memahami Cara Hidup Dalam Dhamma Nah Untuk Mendapatkan Semua Ini Bukan Sesuatu Yang Hanya Angan-angan Belaka Nah Jadi Kalau Kita Mengerti Cara Bekerjanya Kama Kemudian Juga Manfaat Dari Kita Mengambil Tiga Perlindungan Ini Nah Manfaat-manfaat Yang Seperti ini Sebenarnya Sangat Mudah Untuk Didapatkan Nah Contohnya Apa Contohnya Seperti Menikmati Umur Yang Panjang Nah Kenapa Orang Yang Memiliki Keyakinan Terhadap Tiga Permata Ini Biasanya Akan Memiliki Umur Yang Panjang Karena Ketika Dia Yakin Terhadap Buddha Dan Medan Sangga Nah Otomatis Dia Pun Juga Akan Menjadikan Dia Pengikut Buddha Yang Sangat Religius Sekali Dimana Pada Saat Itu Seseorang Ini Pastinya Dia Akan Selalu Melaksanakan Pancasila Nah Ketika Dia Menjalani Pancasila Nah Hasil-hasilnya Seperti Umur Panjang Kebahagiaan Kemudian Juga Apa Penampilan Yang Baik Dan Juga Punya Kekuatan Dan Juga Punya Banyak Pengikut Nah Ini Juga Semuanya Ketika Seseorang Memiliki Keyakinan Yang Dibarangi Juga Dengan Menjaga Pancasila Minimal Bagi Seorang Buddhis Nah Nah Selain Memahami Memahami Mengenai Tiga Permata Bahasa Juga Mungkin Akan Sekilas Menjelaskan Mengenai Pancasila Nah Ini Peserta Acamita Semuanya Sudah Tahu Mengenai Pancasila Itu Ada Yang Belum Tahu Ada Ada Yang Belum Tahu Mengenai Pancasila Mungkin Dari Aliran Budha Yang Lainnya Sudah Semua Ya Nah Jadi Di Sini Pancasila Ini Penting Jadi Ketika Kita Memiliki Minimal Pancasila Bagi Seorang Budis Nah Ini Dikatakan Bahwa Kita Ini Benar-benar Budis Jadi Ketika Kalian Mengambil Namanya Tisarana Atau Tiga Perlindungan Nah Kalau Kalian Melanggar Sila Nah Pada Saat Itu Tiga Perlindungan Kalian Juga Akan Rusak Nah Jadi Kita Juga Harus Hati-hati Dalam Apa Menjalani Hidup Ini Jadi Kalau Kalian Bisa Menjaga Pancasila Nah Tisarana Kalian Itu Yang Akan Selalu Ada Dimana Tisarana Ini Akan Melindungi Kalian Tetapi Kalau Kalian Melanggar Sila Nah Pada Saat Itu Tisarana Ini Akan Otomatis Rusak Dimana Kalian Harus Mengambil Kembali Nah Jadi Contohnya Seperti Ketika Kita Sedang Berlatih Untuk Menghindari Pembunuhan Makhluk hidup Nah Disini Sebenarnya Kita juga Selain Menjaga Menjaga Sila Kita Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Harus Kita Lakukan Nah Disini Kita juga Memiliki Belas Kasih Kepada Semua Makhluk Nah Jadi Apa Karena Kita Memiliki Belas Kasih Nah Kita Juga Bisa Menjalankan Pancasila Terutama Sila yang Pertama Panatipata Weramani Sika Padang Samadhyami Nah Sebenarnya Sila pertama Ini Sangat Gross Jadi Sangat Kasar Sekali Mana Sebenarnya Bagi Buddhis Apalagi Kalian Terlahir Di Keluarga Buddhis Rata-rata Atau Ada Yang Keluarganya Bukan Keluarga Buddhis Acamita Apakah Ada Oh Saya Tidak Full Oh Ada Juga Ya Beruntung Sekali Kalian Bisa Mengenal Ajaran Buddha Yang Bukan Merupakan Background Dari Keluarga Kalian Jadi Sebenarnya Ketika kita Bisa Mengenal Ajaran Buddha Ini Juga Merupakan Sesuatu Yang Momen Yang Sangat Langkas Dimana Seperti Yang Bantai Jelaskan Di Damadesana Sebelumnya Di Myanmar Itu Ada Satu Syair Jadi Sasane Punya Wanta Sa Punya Wantawa Labare Jadi Di dalam Sasana Ini Orang Punya Wanta Jadi Punya Wanta Ini Orang Yang Memiliki Kebajikan Jadi Orang Yang Memiliki Kebajikan Ini Dia Akan Selalu Membawa Kebajikannya Dari Satu Kehidupan Kehidupan Yang Lainnya Nah Kalau Orang Yang Memiliki Banyak Kebajikan Nah Dimanapun Dia Dilahirkan Yang Akan Membawa Kebahagiaan Bagi Para Keluarganya Para Kelompoknya Dan Juga Bahkan Pada Negaranya Seperti Itu Nah Jadi Orang Yang Memiliki Banyak Kebajikan Seperti Ini Nah Mereka Ini Yang Bisa Memiliki Kesempatan Untuk Men-support Sasana Untuk Menyokong Atau Mendukung Ajaran Buddha Atau Bertemu Ajaran Buddha Atau Bahkan Berada Di dalam Ajaran Buddha Seperti itu Menjalani Hidup Dalam Dharma Ini Ini Juga Merupakan Orang Orang Yang Memiliki Banyak Kebajikan Dimana Kita Bisa Mendengarkan Dharma Nah Jadi Kembali Lagi Ke Yang Panatipata Kalau Seseorang Ini Menjalani Kehidupannya Hanya Dengan Membunuh Contohnya Seperti Pemburu Ataupun Juga Yang Mereka Mendapatkan Pendapatan Atau Untuk Kehidupannya Itu Dengan Membunuh Makhluk Hidup Nah Disini Sebenarnya Banyak Sekali Akibat Akibat Yang Mungkin Akan Memunculkan Potensi Buat Dia Di Masa Yang Akan Datang Entah Di Kehidupan Ini Ataupun Juga Di Kehidupan Berikutnya Jadi Bagi Siapapun Yang Kalau Ketika Dia Melakukan Yang Namanya Pembunuhan Pembunuhan Ini Biasanya Ada Lima Faktor Jadi Belum tentu Misalkan Ketika Orang Contohnya Ketika Mungkin Kita Berjalan Kemudian Kita Menginjak Semut Seperti Itu Kemudian Semut Itu Mati Itu Disebut Pembunuhan Jadi Kalau Di Dalam Kacamata Peraturan Atau Winaya Kita Bisa Menjelaskan Panatipata Atau Membunuh Makhluk Hidup Ini Dengan Lima Faktor Kalau Lima Faktor Ini Terpenuhi Baru Kita Bilang Bahwa Orang Tersebut Membunuh Makhluk hidup Yang pertama Adalah Adanya Makhluk hidup Makhluk hidup Itu Sendiri Kemudian Orang Yang Mungkin Akan Membunuh Itu Memiliki Persepsi Akan Makhluk hidup Tersebut Jadi Dia Juga Tahu Bahwa Ada Makhluk hidup Jadi Yang pertama Adalah Makhluk hidup Yang kedua Itu Adalah Dia Tahu Ada Makhluk hidup Kemudian Yang ketiga Dia Punya Niat Untuk Membunuh Makhluk hidup Jadi Kalau Seseorang itu Membunuh Yang tidak Dasar Dengan Niat Atau Karena Tidak Tahu Apa-apa Mungkin Dia Menginjak Binatang Ataupun Membunuh Binatang Pada saat Itu Bukan Dikategorikan Sebagai Pembunuhan Hanya Ketika Dia Memiliki Niat Untuk Membunuh Makhluk Tersebut Ini Juga Merupakan Salah Satu Faktor Dari Panatipata Tapi Walaupun Mungkin Dia Punya Niat Tapi Dia Enggak Menjalankan Usaha Untuk Membunuh Niat Pada saat Itu Juga Bukan Dikategorikan Sebagai Pembunuhan Contohnya Apa Contohnya Kadang Mungkin Kalian Kesal Kepada Kepada Orang Lain Tiba-tiba Ada Pikiran Dengan Pikiran Yang Buruk Kalian Ingin Bunuh Seperti Itu Itu Hanya Dipikiran Jadi Ini Juga Dikategorikan Bukan Pembunuhan Nah Kemudian Juga Apa Yang Faktor Keempat Tadi Adalah Usaha Jadi Adanya Usaha Kita Untuk Menjalani Pembunuhan Itu Nah Kemudian Yang Kelima Makhluk Hidup Itu Mati Nah Kalau Kelima Faktor Ini Terpenuhi Nah Itu Yang Akan Membawa Konsekuensi Atau Akibat Dari Panatipata Nah Sebenarnya Kalaupun Faktornya Itu Juga Nggak Komplit Nah Kalau Kita Belajar Abidama Disana Kita Mengetahui Bahwa Setiap Pikiran Pikiran Yang Muncul Atau Setiap Proses Pikiran Yang Muncul Di Dalam Batin Kita Nah Pada Saat Itu Sebenarnya Selalu Menghasilkan Kama Entah Itu Baik Atau Buruk Nah Jadi Kalaupun Kalian Membunuh Di Dalam Pikiran Kalian Nah Ini Juga Yang Merupakan Apa Memiliki Kama Nah Cuman Kamanya Itu Mungkin Nggak Berat Begitu Nah Jadi Disini Juga Kalian Harus Masih Suka Main Game Nah Jadi Main Game Ini Kalau Kalian Apa Banyak Game Game Ini Kan Selalu Membawa Apa Ya Kalian Memiliki Niat Untuk Membunuh Musuh Ya Jadi Membunuh Teman Kalian Seperti Itu Ini Juga Pada Saat Itu Kalian Sedang Menghasilkan Banyak Kama Buruk Di Dalam Batin Kalian Nah Dimana Sebenarnya Kama Buruk Ini Kalau Kama Buruk Ini Matang Di Kondisinya Yaitu Mungkin Menjelang Kematian Nah Kalian Mengingat Momen Kama Buruk Ini Yaitu Membunuh Makhluk Hidup Ataupun Punya Niat Di Dalam Batin Untuk Membunuh Makhluk Hidup Nah Ini Yang Bisa Mengantarkan Kalian Kepada Kehidupan Di Alam Yang Menderita Nah Jadi Entah Itu Dia Bisa Terlahir Di Alam Neraka Mungkin Atau Alam Binatang Ataupun Juga Alam Hantu Seperti Itu Nah Jadi Memiliki Pikiran Seperti Ini Ataupun Perbuatan Panatipata Ini Tidak Akan Mendatangkan Menfaat Buat Kita Dimana Kalau Kita Jalankan Bahkan Yang Akan Mengantarkan Kita Kepada Empat Alam Rendah Nah Jadi Ini Sesuatu Yang Tidak Worth it Bagi Kita Yang Perlu Juga Kita Selalu Jaga Untuk Tidak Dilakukan Nah Kemudian Walaupun Orang Tersebut Mungkin Tersisa Di Alam Neraka Ataupun Jadi peta Dalam Waktu Yang Lama Ataupun Bahkan Jadi Binatang Nah Setelah Perbebas Dari Alam Tersebut Mungkin Menjadi Manusia Nah Dia Itu Akan Kondisi Atau Kamanya Itu Belum Selesai Nah Jadi Biasanya Ada juga Kama-kama Yang Dari Pembunuhan Ini Yang Akan Selalu Mengikuti Dia Sepanjang Kehidupannya Sampai Alam Sansara Ini Selesai Nah Jadi Bahayanya Itu Banyak Nah Contohnya Seseorang Ini Kalau terlahir Jadi Manusia Nah Mungkin Ketika Kondisi Kama Ini Matang Nah Dia Akan Memiliki Seperti Tubuh Itu Cacat Penampakannya Jelek Terus Juga Mukanya Itu Seperti Orang Yang Selalu Kekurangan Darah Begitu Atau Mukanya Itu Selalu Pucat Kemudian Orang Yang Juga Kesadarannya Lemah Ataupun Juga Orang Itu Selalu Pasif Ya Enggak Aktif Nah Jadi Dia Mudah Untuk Ditakuti Jadi Kalau Ada Bahaya Nah Dia Selalu Ketakutan Nah Biasanya Juga Dia Memiliki Umur Yang Pendek Banyak Penyakit Sedikit Teman Dan Juga Selalu Berpisah Dengan Orang Yang Dia Cintai Nah Jadi Konsekuensi Dari Membunuh Ya Nah Disini Ada Satu Cerita Mengenai Pembunuhan Ini Sendiri Yaitu Jadi Ada Satu Ada Seorang Istri Yang Pada Saat Itu Dia Ingin Menyambut Seorang Tamu Di rumahnya Nah Jadi Tamunya Ini Merupakan Tamu Dari Suaminya Nah Jadi Mungkin Karena Tamunya Juga Apa Tamu Yang Terhormat Nah Jadi Mereka Itu Berusaha Untuk Menjamu Dengan Makanan Yang Enak Begitu Nah Jadi Satu Kali Karena Tamu Ini Mau Datang Nah Akhirnya Si Istri Ini Pergi Ke Pasar Untuk Mencari Bahan Bahan Makanan Nah Ketika Ke Pasar Nah Dia Nggak Menemukan Adanya Daging Nah Tapi Si Istri Ini Berpikir Oh Saya Ingin Memberikan Yang Terbaik Nah Jadi Biasanya Mereka Akan Memberikan Makanan Yang Non Vegetarian Nah Jadi Biasanya Ada Daging Nah Kemudian Karena Nggak Ada Daging Di Pasar Nah Apa Yang Dia Lakukan Nah Kemudian Si Istri Ini Pergi Ke Halaman Belakang Nah Ke Belakang Rumahnya Nah Biasanya Di Jaman India Itu Atau Mungkin Juga Banyak Tempat Terutama Di Daerah Pedesaan Indonesia Nah Biasanya Para Keluarga Ini Juga Mereka Memiliki Hewan Ternak Yang Mereka Ternakan Mungkin Di Sekitar Rumah Mereka Begitu Nah Jadi Di Keluarga Si Istri Ini Nah Dia Ini Punya Kambing Nah Jadi Di Rumahnya Ini Juga Ada Anak Kambing Nah Kemudian Si Istri Ini Akhirnya Pergi Ke Halaman Belakang Kemudian Dia Ambil Si Anak Kambing Ini Kemudian Dia Bunuh Nah Diambil Dagingnya Kemudian Dimasak Nah Setelah Dimasak Dia Sajikan Ketamu Yang Ketamu Suaminya Nah Jadi Suaminya Dan Tamu Suaminya Ini Sangat Puas Akan Masakan Si Istrinya Memuji Si Istri Ini Nah Kemudian Si Istri Ini Juga Bangga Begitu Nah Tapi Nah Apa Yang Apa Yang Dialami Oleh Si Istri Ini Setelah Hal Tersebut Setelah Pembunuhan Ini Nah Jadi Mungkin Mungkin Dia Dia Menjalani Kehidupan Normal Seperti Biasa Tidak Mengalami Apa-apa Karena Memang Kamanya Kam Dari Pembunuhan Ini Mungkin Tidak Menemukan Kondisi Untuk Muncul Di Kehidupan Si Istri Ini Nah Pada Saat Itu Kama Ini Mendapatkan Kesempatan Untuk Berbuah Dimana Buahnya Seperti Apa Nah Jadi Sesaat Sebelum Kematian Pikiran Atau Tindakan Dia Melakukan Pembunuhan Terhadap Kanak Kambing Ini Itu Muncul Di Dalam Batin Nah Karena Kemunculan Dari Batin Yang Aku Salah Cita Ini Yaitu Pembunuhan Terhadap Hidup Muncul Nah Yang Membawa Dia Untuk Kelahiran Kembalinya Itu Di Alam Menderita Nah Jadi Dalam Pasosiasi Istri Ini Nah Dia Ini Terlahir Di Neraka Dalam Waktu Yang Lama Begitu Nah Kemudian Setelah Terlahir Di Neraka Nakamanya Ini Belum Selesai Nah Jadi Setelah Dia Terbebas Dari Neraka Nah Dia Terlahir Di Banyak Kehidupan Sebagai Kambing Jadi Terlahir Di Alam Binatang Sebagai Kambing Dimana Setiap Kali Dia Terlahir Sebagai Kambing Nah Dia itu Selalu Dibunuh Dengan Apa Lahernya Digorok Sebanyak Apa Dia Terlahir Jadi Kambing Sebanyak Bulu Yang Ada Di Kambing Tersebut Nah Jadi Kalau Kalian Bayangkan Pembunuhan Itu Hanya Dilakukan Satu Kali Jadi Dalam Satu Waktu Dalam Proses Pembunuhan Itu Mungkin Dia Yang pertama Berpikir Terus Kemudian Melakukan Usaha Untuk Melakukannya Nah Terus Kemudian Pada Saat Pembunuhan Mungkin Pada Saat Itu Kalau Kalian Juga Mungkin Di Indonesia Juga Merupakan Satu Hal Yang Umum Nah Kalian Juga Mungkin Bisa Melihat Di TV-TV Begitu Pada Waktu Tertentu Banyak Binatang Juga Yang Dibunuh Nah Pada Saat Itu Kalau Kita Melihat Prosesnya Itu Juga Sebenarnya Sangat Mengerikan Nah Jadi Hanya Orang-orang Yang Mungkin Punya Batin Yang Kejam Bisa Melakukannya Nah Juga Sebenarnya Pada saat itu Mungkin Binatang Ini Juga Sedang Menangis Ataupun Sedang Menderita Akan Mengeluarkan Suara-suara Yang Mungkin Membuat Batin Kita Juga Memiliki Belas Kasih Nah Tapi Pembunuhan Ini Tetap Dilakukan Nah Jadi Proses Pembunuhan Itu Sendiri Mungkin Berlangsung Bisa Berjam Jam Nah Kalau Kalian Bayangkan Nah Mungkin Kemarin Mungkin Bantai Membahas Sekilas Mengenai Batin Dalam Satu Detik Atau Dalam Satu Kedipan Mata Cita Kana Atau Momen Pikiran Ini Muncul Dan Lenyap Dengan Sangat Cepat Dan Juga Rentetan Atau Rangkaian Ini Terjadi Bisa Milyaran Kali Nah Jadi Dalam Satu Kedipan Mata Ini Nah Banyak Sekali Proses Pikiran Yang Terjadi Di Dalam Bating Kita Nah Kalau Kita Membayangkan Bahwa Setiap Proses Pikiran Ini Selalu Ditujukan Kepada Pembunuhan Terhadap Si Anak Ambing Ini Nah Jadi Si Si Istri Ini Akan Selalu Menghasilkan Kamaburuk Di Setiap Kedipan Matanya Berapa Berapa Banyak Nah Itu Sangat Banyak Sekali Nah Itu Juga Nggak Mungkin Bisa Kita Hitung Atau Kita Bisa Prediksi Nah Ini Juga Yang Membuat Atau Yang Menjelaskan Kenapa Walaupun Tindakan Ini Hanya Dilakukan Satu Kali Di Kehidupannya Nah Dia Hidup Mungkin 100 Tahun Tapi Ketika Pembunuhan Ini Terjadi Mungkin Cuma Satu Atau Dua Jam Dia Melaksanakan Pembunuhan Ini Sampai Sampai Selesai Tapi Akibatnya Itu Bisa Dia Rasakan Dari Satu Lahiran Ke Kelahiran Yang Berikutnya Ke Kelahiran Berikutnya Nah Jadi Ketika Dia Terlahir Di Neraka Itu Sebenarnya Enggak Cepat Untuk Terbebas Jadi Mungkin Dia Denerakan Ini Juga Bisa Ribuan Tahun Puluhan Ribu Tahun Ratusan Ribu Tahun Seperti Itu Nah Ini Yang Menjelaskan Kenapa Nakama Walaupun Kita Lakukan Secara Singkat Nah Tapi Kalau Kondisinya Ini Matang Itu Akan Mendatangkan Penderitaan Yang Sangat Banyak Kali Nah Disini Bante juga Ingin Kenapa Bante Menceritakan Ini Ingin Juga Memberikan Pandangan Cara Hidup Dalam Dhamma Dimana Kita Perlu Mengendalikan Batin Kita Mengendalikan Perbuatan Kita Dan Juga Mengendalikan Ucapan Kita Nah Jadi Kalau Kalian Melihat Apa Menganalisa Dari Cerita Ini Apakah Worth it Begitu Untuk Melakukan Satu Pembunuhan Tapi Akibatnya Itu Dia Terima Adalah Terlahir Di Neraka Walaupun Sudah Terbebas Dari Neraka Terlahir Di Alam Manusia Karena Kama Baik Sebelumnya Keluapun Jadi Manusia Nah Kama Ini Selalu Mengikuti Dia Jadi Seperti Bayang-bayang Nah Kama Ini Juga Sedang Menunggu Apa Menunggu Momen Kondisinya Sesuai Untuk Berbuah Nah Jadi Kalau Pada Saat Itu Dia Lengah Dia Lalai Nah Kondisinya Ini Matang Atau Ada Nakama Ini Langsung Berbuah Jadi Mungkin Juga Dia Umurnya Pendek Mungkin Juga Bahkan Sebelum Dilahirkan Dia Sudah Meninggal Kemudian Ketika Meninggal Mungkin Dia Terlahir Lagi Jadi Binatang Dimana Jadi Binatang Pun Dia Akan Selalu Dibunuh Sesuai Dengan Kamanya Jadi Satu Pembunuhan Itu Tidak Worth it Sama Sekali Nah Disini Karena Kita Tahu Akibatnya Kita Juga Harus Menghindari Pembunuhan Ini Jadi Kita Juga Harus Selalu Bisa Menjaga Sila Ini Terus Kemudian Sila Kedua Sila Kedua Itu Adina Dana Nah Jadi Kita Berusaha Untuk Tidak Mengambil Barang Yang Tidak Diberikan Atau Dengan Kata Lain Mencuri Dimana Sebenarnya Konsekuensi Dari Mencuri Ini Juga Sama Kalau Kita Mengingat Perbuatan Mencuri Ini Sesat Sebelum Kita Meninggal Ini Akan Selalu Mengatakan Kita Kepada Empat Alam Dari Alam Neraka Sampai Alam Binatang Di Tengah Tengahnya Ada Alam Hantu Dan Sebagainya Dan Walaupun Si Manusia Ini Atau Si Individu Ini Terlahir Sebagai Manusia Nah Pada Saat Itu Konsekuensi Konsekuensi Dari Kama Adina Dana Ini Juga Akan Salu Mengikutinya Dimana Kalau Kondisi Yang Matang Ini Akan Menjadikan Dia Dibenci Oleh Orang Lain Punya Banyak Musuh Kemudian Tidak Memiliki Harta Atau Terlahir Miskin Atau Terlahir Di Keluarga Miskin Ketika Menjalani Kehidupan Dia Selalu Tidak Bisa Mengumpulkan Kekayaannya Jadi Selalu Berada Di Lingkaran Kemiskinan Kemudian Kehidupannya Selalu Tidak Bahagia Terus Juga Keinginan Atau Cita-citanya Juga Jangan Tercapai Tidak Pernah Tercapai Kurang Keberuntungan Jadi Selalu Melakukan Apapun Kemalangan Itu Akan Selalu Mengikuti Dia Bahkan Kalaupun Dia Punya Properti Karena Kama Baiknya Nah Properti Ini Atau Hartanya Ini Akan Selalu Hilang Dibawa Oleh Lima Pencuri Atau Lima Musuh Yaitu Mungkin Disapu Banjir Atau Ada Kebakaran Yang Menghilangkan Harta Harta Bendanya Kemudian Juga Dicuri Oleh Pecuri Kemudian Juga Divoyah Foyah Oleh Keturunan Yang Buruk Kemudian Juga Diambil Oleh Pemerintah Atau Oleh Raja Nah Jadi Konsekuensi Konsekuensi Itu Juga Yang Akan Selalu Dia Hadapi Ketika Dia Ini Melakukan Adiladana Nah Jadi Nggak Worth it Sama Sekali Nah Jadi Ini Juga Yang Harus Kalian Hindari Nah Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Apa Acamita Silah Ketiga Oke Nggak Tidur Nggak Ada yang Tidurkan Ya Oke Kame Semi Cacara Jadi Apa Menghindari Oh Ada tuh Masih hidup Bante Ya Jadi Kame Cacara Menghindari Apa Perbuatan Seksual Yang Salah Ya Nah Di Sini Apa Di Jaman Modern Seperti Ini Nah Kalian Juga Harus Hati-hati Ya Untuk Selalu Menjaga Silah Ini Nah Ini Juga Silah Yang Harus Kalian Jaga Sebelum Kalian Berumah Tangga Dan Juga Setelah Kalian Berumah Tangga Nah Ini Juga Konsekuensi Yang Sangat Serius Sekali Nah Jadi Kalau Kalian Membaca Di Dama Pada Nah Itu Juga Ada Satu Kisah Nah Jadi Dimana Pada Saat Itu Ada Sekelompok Remaja Yang Mungkin Kaya Raya Juga Dari Keluarganya Nah Mereka Juga Mungkin Punya Kesenangan Untuk Selalu Melakukan Kamesumi Cacara Ini Nah Jadi Mereka Mencari Istri Orang Lain Mengambil Anak Gadis Orang Lain Seperti Itu Kemudian Melakukan Kamesumi Cacara Nah Apa Yang Terjadi Pada Para Pemuda Ini Nah Mereka Ini Setelah Meninggal Terlahir Di Neraka Nah Jadi Ketika Terlahir Di Neraka Dan Menjalani Apa Pisaan Di Alam Neraka Ini Nah Mereka Ini Ketika Sudah Berakhir Di Satu Neraka Kemudian Mereka Terlahir Di Neraka Yang Lain Lagi Nah Jadi Punya Momen Sangat Singkat Untuk Bisa Keluar Dari Neraka Tapi Setelah Itu Akan Masuk Ke Neraka Lagi Begitu Nah Jadi Pada Saat Itu Mereka Itu Selalu Pada Saat Itu Bilang Ada Dusana So Nah Jadi Ada Empat Orang Yang Satu Bilang Du Yang Satu Bilang Sa Yang Satu Bilang Na Yang Satu Bilang So Nah Jadi Mereka Hanya Bisa Mengucapkan Kata Ini Kemudian Mereka Terlahir Kembali Neraka Menjalani Penisahan Kembali Nah Seperti Itu Nah Terus Seperti Itu Nah Sebenarnya Apa Yang Ingin Mereka Sampaikan Nah Jadi Sebenarnya Pada Saat Itu Ada Orang Yang Bertanya Kepada Buddha Nah Kenapa Mereka Mendengar Dusana So Ini Nah Akhir Buddha Menceritakan Mengenai Kisah Si Empat Orang Ini Dimana Nah Pada Saat Itu Mereka Menjalani Kehidupan Yang Bahagia Kehidupan Yang Istimewa Terlahir Di Keluarga Kaya Raya Menikmati Petidak Khawatir Dengan Kehidupannya Nah Tapi Pada Saat Itu Orang Ini Bukan Memilih Jalan Kebajikan Melakukan Banyak Kebajikan Tetapi Melanggar Silah Yang Ketiga Nah Konsekuensinya Itu Seperti Itu Kemudian Apa Yang Terjadi Setelah Keluar Atau Terbebas Dari Raka Ini Nah Jadi Untuk Yang Kama Yang Mengikuti Dia Ketika Dia Terlahir Jadi Manusia Nah Biasanya Orang-orang Seperti Ini Terlahir Langsung Dibenci Oleh Orang Nah Jadi Walaupun Mungkin Masih Anak Kecil Ataupun Bahkan Di dalam Kandungan Begitu Orang Tuanya Ini Sudah Membenci Si Anak Ini Nah Kemudian Ada Orang Lain Yang Nggak Kenal Sama Dia Tapi Ketika Melihat Orang Ini Orang Ini Pun Juga Akan Langsung Membenci Orang Tersebut Nah Jadi Punya Banyak Musuh Begitu Hidupnya Itu Selalu Tidak Bahagia Selain Itu Apa Selain Itu Nah Biasanya Kalau Dia Melakukannya Sebagai Laki-laki Biasanya Nanti Hidupan Berikutnya Itu Mungkin Ketika Dia Terlahir Jadi Manusia Nah Dia Itu Nggak Punya Kesempatan Jadi Laki-laki Nah Jadi Dia Akan Terlahir Sebagai Perempuan Nah Juga Terlahirnya Di Keluarga Yang Inferior Kemudian Selalu Berpisah Dengan Yang Dia Cintai Kemudian Selalu Kehilangan Harta Juga Selalu Memiliki Batin Yang Seperti Apa Sexual Perfect Jadi Seperti Maniak Begitu Jadi Batinnya Itu Selalu Ditenuhi Oleh Hal-hal Yang Mengacu Kepada Seksual Nah Orang-orang Seperti Ini Juga Bisa Dibilang Bahwa Orang-orang Yang Kasihan Begitu Nah Kenapa Karena Mereka Terlahir Sesuai Kamanya Karena Perbuatan Dari Kamesumi Cacara Ini Nah Jadi Kalau Kalian Tidak Ingin Menjadi Orang-orang Seperti Ini Ini Mungkin Kita Bisa Bayangkan Worth it Enggak Begitu Untuk Melakukannya Seperti Ini Nah Ini Sangat Tidak Worth it Sama Sekali Jadi Yang Seperti Ini Apa Yang Harus Kita Hindari Kita Sebagai Buddhis Kita Harus Menjalani Silah Ketiga Yang Keempat Yang Keempat Itu Adalah Musawada Jadi Musawada Ini Perlu Kita Jaga Juga Kalau Kita Melanggar Musawada Ini Contohnya Itu Seperti Ratu Istrinya Raja Pasen Nabi Kosala Jadi Ratu Ini Dia Itu Sebenarnya Punya Keyakinan Yang Baik Kepada Buddha Dan Sangga Karena Buddha Juga Dia Menjadi Ratu Nah Tadinya Ini Dia Seorang Gadis Biasa Biasa Saja Tapi Karena Pada Saat Itu Dia Berdana Kepada Buddha Nah Hasil Dananya Ini Langsung Membuahkan Hasil Dimana Hari itu Juga Dia Jadi Ratu Di Satu Kerajaan Begitu Nah Jadi Karena Dia Punya Keyakinan Jadi Setiap Hari Ini Si Ratu Ini Selalu Mengundang 500 Biku Untuk Keistananya Untuk Mendapatkan Dana Makan Nah Jadi Kama Habitual Atau Kama Kebiasaan Yang Dia Lakukan Ini Setiap Hari Itu Selalu Dia Lakukan Dana Kepada Sangga Nah Satu Kali Karena Apa Perbuatan Buruknya Nah Dia Ini Berbohong Kepada Raja Untuk Menutupi Kesalahannya Begitu Nah Jadi Sesaat Sebelum Meninggal Si Ratu Ini Enggak Mengingat Sama Kebiasaannya Yaitu Selalu Berdana Kepada Sangga Dimana Si Ratu Ini Hanya Mengingat Perbuatan Buruknya Yaitu Berbohong Hanya Satu Kali Kepada Raja Nah Jadi Karena Perbuatannya Itu Dia Enggak Terlahir Di Alam Dewa Atau Alam Manusia Nah Tetapi Dia Terlahir Di Di Meraka Nah Tapi Karena Perbuatan Bajitnya Nah Dia Hanya Singkat Terlahir Di Meraka Jadi Di Dalam Cerita Tersebut Hanya Tujuh Hari Begitu Nah Di Sini Kita Juga Harus Mengetahui Bahwa Walaupun Mungkin Kita Membuat Kama Banyak Kama Baik Tapi Kalau Kita Nggak Bisa Menjaga Pikiran Apalagi Menjelang Kematian Kita Nah Ini Yang Bisa Mengantarkan Kita Tetap Ke Alam Rendah Nah Disini Makanya Perlu Kita Memiliki Keyakinan Yang Kuat Kepada Tiratan Dimana Kalau Kita Memiliki Keyakinan Yang Kuat Kita Bisa Selalu Terhindar Dari Perbuatan Melanggar Silah Terutama Pajuk silah Bagi Seorang Buddhis Disini Konsekuensi Dari Orang Melanggar Silah Terutama Musawada Ini Nah Kalau Dia Terlahir Jadi Manusia Nakama Buruknya Ini Juga Mengikuti Dia Contohnya Dia Terlahir Dia Itu Kata-katanya Itu Nggak Baik Jadi Kalau Ngomong Itu Nggak Jelas Jadi Kadang Juga Seperti Gagu Begitu Nah Orang-orang Seperti Ini Juga Salah Satu Contoh Dimana Kama Buruk Dari Musawada Ini Membuahkan Hasil Di Kehidupan Manusia Jadi Dia Terlahir Gagu Kemudian Juga Giginya Juga Nggak Rata Mulutnya Juga Bau Kemudian Penampakannya Itu Nggak Sehat Atau Seperti Orang Pucat Kemudian Juga Pandangan Matanya Itu Lemah Nah Jadi Matanya Itu Nggak Bagus Sama Pendengarannya Pun Juga Kurang Kemudian Penampilannya Juga Cacat Kemudian Dia Juga Tidak Menjadi Orang Yang Tidak Berpengaruh Jadi Ucapannya Itu Nggak Didengar Sama Orang Nah Kemudian Orang Orang Ini Atau Orang Orang Di Sekitarnya Itu Cenderung Untuk Memberikan Hard Speech Jadi Omongan Kasar Ke Dia Jadi Kalau Ngomong Ke Dia Itu Selalu Ucapan Kasar Jadi Dia Selalu Menerima Ucapan Kasar Dari Orang Lain Nah Kemudian Pikirannya Itu Juga Selalu Gelisah Nah Ini Konsekuensi Konsekuensi Yang Terjadi Kalau Seseorang Ini Melakukan Musawada Nah Jadi Kalau Kita Renungkan Worth it Nggak Nggak Worth it Sama Sekali Nah Jadi Ini Juga Yang Perlu Kita Hindari Nah Jadi Bagi Kita Apa Umat Budhis Nah Kita Harus Juga Menghindari Yang Namanya Musawada Nah Kemudian Yang Kelima Apa Yang Kelima Apa Acamita Acamita Menghindari Makanan Atau Minuman Yang Bisa Silah Kelima Yang Bisa Menyebabkan Lemahnya Kesadaran Menurut Kalian Minuman Seperti Apa Yang Ada Di Holy Bisa Ketagihan Kalau Makan Banyak Banyak Pengen Terus 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 Gitu Manti Oh Jadi Kalau Ada Yang Suka Babihong Nanti Bagaimana Dia Ketagihan Terus Jadi Disini Sebenarnya Kalimat Palingnya Surah Meraya Nah Jadi Ini Dua Jenis Minuman Yang Difermentasi Nah Ada Yang Dari Biji Bijian Nah Ada Dari Bunga Ada Dari Buah Nah Ini Keduanya Ini Masuk Kedalam Dua Jenis Yaitu Fermentasi Dari Biji Bijian Nah Satunya Lagi Dari Bunga Kemudian Buah Dan Sebagainya Nah Itu Disebutnya Surah Meraya Nah Jadi Contohnya Seperti Arak Dari Beras Kadang Arak Dari Gula Aren Seperti Itu Nah Ini Juga Masuk Nah Mungkin Jaman Sekarang Alkohol Atau Wine Nah Ini Juga Masuknya Ke Surah Meraya Nah Kemudian Maja Nah Maja Ini Juga Sama Intoxiken Nah Jadi Yang Membuat Kita Ini Lemah Kesadarannya Nah Contohnya Apa Obat-obatan Terlarang Minuman Juga Masuk Jadi Di luar Minuman Surah Meraya Ini Ada Maja Juga Begitu Nah Jadi Segala Macam Barang-barang Yang Kadang Membuat Kita Ini Lemah Kesadarannya Nah Ini Masuknya Ke Surah Meraya Maja Nah Pamada Tanah Pamada Tanah Ini Yang Membuat Kita Ini Pamada Jadi Orang Mabuk Orang Yang Kesadaran Lemah Nah Jadi Kita Juga Harus Bisa Menghindari Hal-hal Seperti Ini Mungkin Di Kehidupan Modern Seperti Sekarang Contohnya Waktu Bante Sedang Menjalani Kehidupan Biku Bante Di Myanmar Di Senter Bante Ini Senter Yang Cukup Besar Yaitu Yang Letaknya Juga Di Hutan Di Senter Bante Ini Tinggal Lebih Dari Seribu Meditator Jadi Biku Kemudian Ada Samanera Ada Sayale Ada Yogi Laki-laki Yogi Perempuan Umat Awam Ada Kapia Juga Semuanya Itu Ada Hampir Seribu Lima ratusan Hampir Kemudian Di antara Yang tinggal Kita Ini Ada 300 300 Foreigner Jadi Ada 300 Orang Asing Dari 28 Negara Jadi Termasuk Pada Saat Itu Orang Orang Dari Indonesia Ada Sekitar 20 Orang Lebih Termasuk Bante Jadi Waktu Sesi Interview Pada Saat Itu Saya Dao Yang Incas Untuk Melakukan Interview Meditasi Memberikan Instruksi Pada Saat Itu Kedatangan Yogi Dari Korea Dari Korea Ini Perempuan Pada Saat Itu Yogi Perempuan Kemudian Si Yogi Ini Menjalani Meditasi Sering Interview Sama Saya Dao Kemudian Karena Waktunya Mungkin Karena Visanya Akhirnya Harus Pamit Pulang Ketika Pulang Saya Memberikan Nasehat Kamu Ketika Balik Ke Korea Harus Menjalani Pancasila Minimal Pancasila Kalau Bisa Uposata Sila 8 Sila Tapi Yang Dia Jawab Apa Susah Saya Kenapa Karena Kondisi Lingkungan Jadi Di Korea Ini Ketika Mereka Sedang Berkumpul Sama Teman Teman Minumannya Itu Bukan Aqua Minumannya Itu Bir Minuman Alkohol Ini Juga Bagi Bagi Orang Yang tinggal Di lingkungan Seperti Itu Akan Sangat Sulit Untuk Menghindari Sila Kelima Ini Jadi Ini Juga Yang Perlu Jadi Catatan Buat Kalian Semua Kalian Juga Harus Selalu Bisa Menjaga Pancasila Ini Walaupun Kalian Mungkin Satu Saat Tinggal Di Luar Negeri Di Di Kondisi Sekitar Kalian Selalu Memiliki Lifestyle Yang Meminum Minuman Seperti Itu Kalian Juga Harus Bisa Menjaga Diri Jadi Gak worth it Sama Sekali Untuk Hanya Karena Trend Sesaat Hanya Karena Gengsi Hanya Karena Mungkin Ingin Polite Ke Orang Lain Seperti Itu Akibatnya Menurut Bante Sangat Gak worth it Sama Sekali Akibatnya Apa Akibatnya Itu Kalau Dia Mengingat Sesat Sebelum Kematian Dia bersenang-senang Dengan Alkoholnya Dia akan Terlahir Di alam Apa Di alam Neraka Di alam Binatang Atau Alam Hantu Walaupun Dia terlahir Jadi manusia Nakama ini Tidak hilang Nakama ini Akan selalu Mengikuti dia Seperti Bayang-bayang Roda pedati Seperti Bayang-bayang Yang mengikuti dia Kalau Kondisinya Matang Nakama ini Akan Menghasilkan Lemahnya Kesadaran Jadi Dia itu Seperti Orang Bodoh Atau Orang Yang Kesadarannya Lemah Inteligensinya Kurang Kemudian Orangnya itu Selalu Dalam Keadaan Malas Jadi Orangnya Pemalas Kemudian Rendahnya Perhatian Jadi Orangnya itu Selalu Tidak Mindful Kemudian Kemudian Orangnya Selalu Tidak 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 Terima Kasih Kiri-kirinya Nah Kemudian Akibatnya itu Juga bisa Menjadi Orang yang Memiliki Gangguan Mental Seperti Gila Ataupun Juga Apa Down Sindrom Seperti itu Yang Seperti ini Juga Akibat Dari Surameraya Nah Kalau Kalian Bayangkan Di Satu Kehidupan Yang Kita Jalani Mungkin 100 Tahun Nah Kita Memiliki Down Sindrom Nah Kalau Kita Memiliki Kekayaan Ataupun Terpelahir Di keluarga Yang Kaya Nah Orang Seperti ini Juga Tidak Bisa Menikmati Kekayaannya Nah Jadi Worth it Tidak Untuk Memiliki Kamai Yang Seperti ini Itu Tidak Worth it Sama Sekali Nah Jadi Sesuatu Walaupun Mungkin Karena Kama Baiknya Kita Sering Berdana Menjaga Silah Mungkin Terlahir Di Keluarga Terhormat Ataupun Juga Keluarga Yang Memiliki Banyak Harta Yang Harusnya Bisa Dimikmati Oleh Orang Tersebut Nah Tapi Karena Kama Buruknya Mengikuti Dimana Pada Saat Itu Mungkin Di Satu Usianya Yang Mungkin Sudah Beranjak Berhtewasa Mungkin Karena Ada Satu Masalah Nah Kondisi Untuk Memunculkan Si Surameraya Ini Muncul Dimana Orang tersebut Mungkin Akan Mengidap Penyakit Gangguan Mental Nah Jadi Jaman Sekarang Kalau Bantai Perhatikan Banyak Juga Orang-orang Yang Terkena Gangguan Mental Yang Tadinya Kita Pikir Orang Tersebut Mungkin Gak Ada Riwayat Untuk Kena Atau Bahkan Orang Normal Seperti Biasanya Tapi Satu Saat Mereka Pun Juga Bisa Terkena Gangguan Gangguan Mental Seperti Bipola Skiso Nah Bantai Juga Sudah Melihat Banyak Kasus Yang Seperti Ini Nah Jadi Ini Karena Apa Nah Karena Kama Yang Mengikutinya Mungkin Di Waktu Sebelumnya Di Kehidupan Ini Ataupun Di Waktu Waktu Di Kehidupan Kehidupan Sebelumnya Nah Kita Melakukan Surah Meraya Ini Di Kama Ini Mengikuti Kita Ketika Kondisi Yang Matang Memunculkan Hal Hal Seperti Ini Nah Jadi Ini Juga Yang Yang Merupakan Sesuatu Yang Tidak Waktif Yang Harus Kita Hindari Nah Jadi Ini Adalah Surah Meraya Nah Jadi Kalian Sebagai Buddhis Nah Kalian Harus Bisa Memiliki Pemahaman Yang Baik Terhadap Tiratana Nah Selain Tiratana Ini Kalau Kalian Memiliki Pemahaman Yang Baik Terhadap Tiratana Nah Kalian Juga Akan Bisa Menjaga Terutama Minimal Pancasila Kalian Dengan Baik Dengan Seperti Itu Perlindungan Tiratana Kepada Kepada Kalian Ini Akan Menjadi Perlindungan Yang Maksimal Buat Kalian Nah Jadi Di Dalam Di Jaman Buddha Ada Satu Cerita Mengenai Kisah Pancasila Tera Nah Jadi Satu Biku Ini Di Jaman Buddha Nah Satu Kali Dia Terlahir Di Keluarga Seorang Yang Kaya Raya Nah Umur 5 Tahun Nah Anak Anak Kecil Ini Diajak Orang Tuanya Kewihara Nah Kemudian Ketika Kewihara Mereka Akan Mengambil Pancasila Dari Seorang Biku Nah Mendengar Dia Menjel Kalimat Pancasila Ini Nah Si Anak Ini Bisa Meralisasi Singkat Kesian Arahat Nah Jadi Umur 5 Tahun Jadi Arahat Nah Apa Yang Menyebabkan Dia Bisa Memiliki Kamai Seperti Ini Nah Jadi Pada Saat Itu Buddha Menceritakan Monekisasi Pancasila Tera Ini Nah Dimana Pada Saat Itu Mungkin Sudah Menjalani Masa Kebikuannya Dan Sudah Menjadi Biku Nah Kemudian Buddha Menjelaskan Bahwa Dulu Di 100 Seribu Kapak Yang Lalu Pancasila Tera Ini Terlahir Jadi Rumah Tangga Nah Tapi Dia Terlahir Di Keluarga Miskin Dimana Dia Itu Setiap Hari Harus Bekerja Kalau Enggak Bekerja Dia Enggak Akan Makan Pada Hari Jadi Karena Dia Terlahir Di Keluarga Miskin Nah Setiap Hari Harus Bekerja Nah Dia Tidak Memiliki Waktu Luang Untuk Mendengarkan Dhamma Untuk Menjalani Meditasi Seperti Nah Tapi Satu Kali Nah Dia Melihat Murid Murid Utama Buddha Pada Saat Itu Murid Utamanya Buddha Padumutara Kemudian Dia Mengambil Pancasila Nah Jadi Dia Bertekad Untuk Menjalani Pancasila Seumur Hidup Nah Ketika Itu Dia Hidupnya Usia Manusia Pada Saat Itu Adalah 100.000 Tahun Nah Jadi Dia Menjaga Pancasila Ini Selama 100.000 Tahun Dengan Batin Yang Penuh Kegebiraan Nah Bukan Batin Yang Penuh Komplain Nah Jadi Dia Senang Untuk Menjaga Pancasila Jadi Setiap Kesempatan Ada Untuk Melanggar Sila Nah Dia Selalu Hindari Nah Ketika Setelah Kematian Setelah Kehidupan Tersebut Nah Dia Terlahir Jadi Dewa Jadi Manusia Dan Tidak Pernah Terlahir Di Empat Alam Rendah Selama 100.000 Kapa Nah Jadi Dalam Jangka Waktu Yang Sangat Panjang Yang Mungkin Dia Bisa Terlahir Kelahiran Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Tapi Di Kelahiran Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Dia Hanya Muncul Sebagai Dewa Sebagai Manusia Bahkan Beberapa Kali Terlahir Jadi Raja Saka Raja Para Dewa Beberapa Kali Terlahir Jajakawati Raja Dunia Jadi Kamanya itu Bagus Kali Jadi Di Jaman Budha Budha Gautama Di Kelahiran Terakhirnya Terlahir Di keluarga Yang Kaya Raya Kemudian Ketika Mengunjungi Wihara Dia Bisa Langsung Menjadi Arahat Jadi Satu Kama Yang Luar Biasa Sekali Hanya Dengan Mengambil Tisarana Dan Menjalani Pancasila Jadi Ini Juga Merupakan Cara Hidup Dalam Dharma Seperti Ingin Bantai Jelaskan Di slide Ini Jadi Kalian Perlu Kalian Salu ingat Baik-baik Mengenai Cerita Ini Oke Selanjutnya Slide Panitia Oke Nah Jadi Setelah Kita Mengenal Mengenai Apa Latisarana Kemudian Sila Kita Menjalani Sila Nah Sekarang Kita Lanjut Kelatihannya Berikutnya Adalah Konsentrasi Atau Meditasi Nah Apa itu Meditasi Jadi Sebenarnya Kata-kata Meditasi Ini Enggak Ada Bahasa Pali Dari Meditasi Ini Sebenarnya Adalah Bawana Nah Bawana Ini Maksudnya Adalah Untuk Mengembangkan Batin Kita Nah Di Beberapa Sutta Buddha Itu Selalu Bila Kepada Murid-murid Para Biku Kembangkanlah Dua Hal Nah Apa Yang Dikembangkan Nah Jadi Yang Dikembangkan Adalah Samatha Bawana Dan Wipasana Bawana Dimana Ini Merupakan Dua Langkah Untuk Mencapai Ibana Nah Jadi Kalau Kita Yang Mungkin Di Dama Desana Sebelumnya Bata Menjelaskan Tiga Latihan Yaitu Sila Samadipanya Nah Ini Kalau Bisa Kita Ubah Atau Kita Ganti Kata-katanya Adalah Menjalani Sila Kemudian Meditasi Samatha Dan juga Meditasi Wipasana Jadi Ini Merupakan Tiga Latihan Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Mencapai Nibana Nah Jadi Apa Manfaat Meditasi Nah Di Sini Manfaat Meditasi Sebenarnya Banyak Yang Pertama Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Nah Kalau Kita Memiliki Konsentrasi Nah Kita Akan Bisa Mengelesaikan Banyak Masalah Dalam Satu Waktu Nah Orang Yang Terkonsentrasi Akan Mudah Sekali Untuk Bekerja Jadi Ketika Dia Mengerjakan Sesuatu Atau Sedang Belajar Nah Ini juga Subjek Pelajarannya Itu Gampang Dia Masuk Kedalam Pikirannya Dia Mudah Untuk Menghafal Sesuatu Kenapa Karena Dia Memiliki Konsentrasi Nah Jadi Objek-objek Yang Mengganggu Dia Ketika Dia Belajar Itu Juga Tidak Sering Muncul Nah Jadi Ini Juga Manfaat Kalau Orang Konsentrasi Karena Dia Bisa Menghilangkan Rintangan Batin Nah Ini Manfaat Singkat Tapi Manfaat Jangka Panjang Itu Banyak Nah Contohnya Seorang Yang Terkonsentrasi Kalau Dia Bisa Menjaga Batinnya Ini Sampai Dia Meninggal Dalam Keadaan Terkonsentrasi Nah Dia Ini Juga Bisa Terlahir Di Alam Berapa Alam Yang Lebih Tinggi Dari Alam Dewa Dimana Usia Para Brahma Ini Sangat Panjang Bisa Minimal Itu Apa Seperempat Antara Kappa Jadi Seperempat Maha Kappa Nah Atau Bahkan Yang Paling Panjang Itu Bahkan Sampai 84.000 Maha Kappa Dimana Sinar Tubuhnya Juga Lebih Cemerlahan Daripada Para Dewa Umumnya Dan Sebagainya Nah Ini Manfaat Kemudian Manfaat Yang Bisa Dirasakan Di Kidupan Ini Nah Dengan Konsentrasi Nah Seseorang Ini Juga Bisa Berlatih Lima Kekuatan Abinya Seperti Punya Mata Dewa Bisa Melihat Makhluk-makluk Yang Tidak Terlihat Mamsa Caku Atau Mata Biasa Kemudian Bisa Mendengar Percakapan Para Dewa Bisa Mengetahui Pikiran Seseorang Bisa Melihat Kehidupan Lampau Dirinya Sendiri Sampai Di Banyak Kehidupan Atau Bahkan Dia Bisa Mendisplay Keajaiban Atau IDI Atau Kekuatan Contohnya Seperti Berjalan Di Air Menembus Gunung Menyelam Tanah Seperti Itu Atau Menciptakan Dirinya Dari Satu Menjadi Banyak Ini Kekuatan Ini Bukan Sesuatu Yang Mustahil Dimana Sebenarnya Buddha Sendiri Juga Mengajarkan Bagaimana Untuk Mencapai Lima Kekuatan Abinya Ini Jadi Manfaatnya Banyak Itu Dari Segi Meditasi Tapi Kalau Untuk Kehidupan Sehari-hari Seorang Yang Terkonsentrasi Ini Selalu Memiliki Pikiran Yang Jernih Jadi Dia Bisa Melihat Masalah-masalah Yang Dia Alami Ini Dengan Mudah Dan Juga Dia Bisa Menyelesaikan Pekerjaannya Dengan Mudah Dengan Cepat Menyelesaikan Masalah Kehidupannya Pun Juga Dengan Cepat Karena Dia Bisa Melihat Dengan Batin Yang Tenang Begitu Nah Kemudian Bagaimana Kita Berpratek Meditasi Nah Disini Sebenarnya Terutama Di dalam Meditasi Samatha Yaitu Langkah Kedua Kita Untuk Mencapai Nibana Langkah Pertama Itu Menjalani Sila Kemudian Langkah Kedua Adalah Bermeditasi Samatha Nah Samatha Ini Apa Samatha Ini Adalah Merupakan Meditasi Ketenangan Meditasi Yang Membuat Kita Hanya Fokus Kepada Satu Objek Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Atau Jangka Waktu Yang Lama Nah Jadi Objeknya Kita Itu Nggak Pernah Berganti Ganti Atau Berubah Nah Pun Ada Perubahan Objek Nah Kita Harus Kembali Lagi Ke Objek Yang Kita Lakukan Untuk Meditasi Nah Disini Sebenarnya Buddha Mengajarkan Kita Mengenai 40 Objek Samata Objek Meditasi Samata Yaitu Ada Banyak Nah Tapi Yang Paling Mudah Adalah Kita Bisa Berlatih Anapanasati Yaitu Keluar Masuk Nafas Nah Disini Bagaimana Kita Mengamati Keluar Masuk Nafas Nah Yang Pertama Sebelum Kalian Bermeditasi Di Dalam Mahasati Patan Nasruta Buddha Selalu Menjelaskan Di Dalam Capter Anapanasati Atau Pulau Masuk Nafas Nah Buddha Menjelaskan Kita harus Memilih Tempat Yang Sesuai Untuk Meditasi Disini Kita Mungkin Bisa Pergi Ke Hutan Pergi Ke Bawa Pohon Atau Pergi Tempat 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 Sunyi Untuk Bermeditasi Nah Kemudian Buddha Menunjukkan Menginstruksikan Postur Ketika Kita Meditasi Postur Tubuh Kita Nah Disini Buddha Mengajukan Kita Untuk Duduk Nah Duduknya Itu Bukan Duduk Di Kursi Jadi Duduk Di Lantai Ataupun Di Kursian Meditasi Kemudian Duduknya Bersilah Dengan Kaki Yang Tidak Ditumpukan Satu Sama Yang Yang Lain Jadi Jangan Ditumpukan Begini Jadi Harus Seperti Ini Nah Dimana Kalau kita Masih Langkan Tapi Tidak Saling Ditumpu Itu Akan Membuat Peredaran Darah Di Kaki Kita Juga Tidak Terganggu Tidak Gampang Kesemutan Nah Kenapa Karena Selama Meditasi Kita Tidak Mengikuti Contohnya Rasa Sakit Tubuh Kita Atau Mengamati Rasa Sakit Tubuh Mengamati Kaki Yang Semutan Tidak Seperti Itu Jadi Kita Harus Selalu Mengamati Objek Meditasi Kita Yaitu Keluar Masuk Nafas Di Ujung Lubang Hidung Nah Jadi Ketika Kita Mengamati Nafas Di Ujung Lubang Hidung Nah Di Sini Kita Harus Selalu Memperhatikan Keluar Masuk Nafas Seperti Seorang Penjaga Gerbang Nah Jadi Seorang Penjaga Gerbang Itu Kalau Dia Sedang Mengawasi Gerbangnya Nah Dia Tidak Memperdulikan Orang Yang Berada Di Dalam Ataupun Orang Yang Berada Di Luar Gerbang Tapi Ketika Orang Dari Luar Masuk Kedalam Melewati Gerbangnya Nah Dia Harus Menyadari Atau Mengamati Orang Tersebut Nah Begitupun Orang Dari Dalam Itu Mau Keluar Gerbang Yang Diamati Adalah Orang Yang Keluar Masuk Di Pintu Gerbangnya Tapi Setelah Orang Itu Keluar Atau Setelah Orang Itu Masuk Nah Si Penjaga Gerbang Ini Tidak Mengamati Orang Tersebut Nah Begitupun Juga Ketika Kita Mengamati Keluar Masuk Nafas Di Ujung Lubang Hidung Nah Disini Kita Perlu Memperhatikan Nafas Yang Keluar Masuk Tapi Tidak Perlu Mengikuti Nafas Yang Masuk Ke Lubang Hidung Ataupun Nafas Yang Keluar Dari Lubang Hidung Nah Jadi Kita Hanya Mengamati Objek Di Ujung Lubang Hidung Mengamati Keluar Masuk Nafas Nah Mudah Enggak Kedengarannya Mudah Tapi Partiknya Sulit Nah Kenapa Mungkin Kalian Juga Bisa Partikkan Saat Ini Kalian Pejamkan Mata Amati Keluar Masuk Nafas Nah Mungkin Hanya Dalam Waktu Tidak Sampai Satu Menit Nah Pikiran Lain Itu Akan Muncul Yang Akan Membawa Pikiran Kalian Ke Objek Batin Kalian Atau Mungkin Mengingat Masa Lampau Atau Mengingat Hal-hal Sebelumnya Mengingat Keluarga Kalian Mengingat Teman Kalian Seperti Itu Nah Ini Objek Objek Yang Sebenarnya Harus Kita Alihkan Nah Jadi Kita Harus Kembalikan Lagi Kepada Nafas Objek Objek Yang Harus Kita Tidak Perlu Perhatikan Begitu Nah Jadi Harus Kita Kembalikan Lagi Ke Objek Anah Panas Sati Nah Ketika Batin Keluar Dari Objek Kita Harus Kembalikan Lagi Kana Panas Sati Ketika Kita Keluar Lagi Dari Objek Meditasi Kita Kita Kembalikan Lagi Ke Anah Panas Jadi Meditasi Samanta Ini Adalah Untuk Mengubah Kebiasaan Kita Dari Pikiran Yang Selalu Kesana Kemari Kesana Kemari Nah Kepada Hanya Kesatu Objek Mudah Tidak Mudah Nah Jadi Untuk Itu Kadang Di dalam Kitab Komentar Dijelaskan Kita Mungkin Bisa Memakai Metode Hitung Untuk Membantu Kita Mengamati Nafas Nah Bagaimana Kita Melakukan Metode Hitung Nah Disini Kita Perlu Untuk Menghitung Nafas Nah Jadi Ketika Kita Pejamkan Mata Mengamati Ke Ujung Lubang Hidung Nah Disini Kita Perhatikan Nafas Masuk Keluar Kemudian Kita Catat Di dalam Batin Satu Masuk Keluar Catat Di dalam Batin Dua Masuk Keluar Catat Di dalam Batin Tiga Nah Seterusnya Sampai Delapan Nah Jadi Untuk Menghormati Jalan Mulia Bos 8 Nah Kita Hitung Sampai 8 Nah Setelah 8 Masuk Keluar Satu Masuk Keluar Dua Masuk Keluar Tiga Satu Sampai Delapan Kemudian Diulang Masuk Keluar Satu Nah Jadi Kita Enggak Perlu Menghitung Berapa Putaran Nah Tetapi Hanya Secara Simple Kita Hitung Nafas Satu Sampai Delapan Satu Sampai Delapan Dengan Mengamati Keluar Masuk Nafas Di Ujung Lubang Hidung Nah Dengan Cara Seperti Ini Pikiran Kita Akan Terus Terjaga Di Objek Nafas Kita Nah Ini Juga Bagaimana Kita Melakukan Praktek Meditasi Oke Sada Selanjutnya Acam Oke Udah Selesai Nah Jadi Objek Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Untuk Meditasi Menyarankan Kalian Mengambil Anapanasati Karena Anapanasati Ini Merupakan Objek Yang Sangat Mudah Untuk Kita Lihat Berbeda Dengan Objek Samata Yang Lainnya Di Antara 40 Objek Meditasi Nah Objek Nafas Ini Yang Akan Selalu Terlihat Oleh Batin Kita Nah Jadi Ada Baiknya Nah Kalian Juga Bisa Melakukan Anapanasati Ini Nah Sekedar Untuk Pengetahuan Juga Bahwa Anapanasati Ini Merupakan Objek Yang Dipakai Oleh Semua Buddha Untuk Mencapai Penerangan Sempurna Gak Hanya Buddha Gautama Tetapi Buddha Sebelum Sebelumnya Bahkan Semua Buddha Itu Memakai Objek Anapanasati Untuk Mencapai Penerangan Sempurna Nah Jadi Ini Merupakan Objek Yang Istimewa Nah Juga Jangan Memandang Remeh Mengenai Anapanasati Ini Dimana Objek Kalau Kita Terus Bisa Mengasah Batin Kita Kepada Keluar Masuk Nafas Nah Batin Kita Ini Akan Sangat Terkonsentrasi Nah Jadi Bisa Masuk Kedalam Pecapaian Jana Bahkan Sampai Jana Keempat Nah Seperti Itu Bahkan Kalau Kalian Membaca Kisah Mengenai Cerita Pangeran Siddhartha Nah Pada Usianya Masih Kecil Dimana Pada Saat Itu Raja Sudodhana Sedang Menghadiri Upacara Pembajakan Nah Nah Jadi Di Masyarakat India Jaman Dulu Nah Sebelum Mereka Melakukan Bercocok Tatan Mereka Mereka Melakukan Satu Pacara Nah Pada Saat Itu Raja Menghadiri Dengan Pangeran Siddhartha Nah Pangeran Siddhartha Ketika Melihat Sesuatu Yang Rame Batin Itu Cenderung Untuk Menemukan Tempat Yang Sepi Yaitu Untuk Meditasi Begitu Nah Walaupun Usianya Itu Masih Sangat Mudah Nah Pangeran Siddhartha Ini Bisa Masuk Kek Konsentrasi Pencerapan Jana Pertama Dari Anak Anak Sati Dimana Peristiwa Keajaiban Itu Terjadi Nah Pada Saat Itu Bayang Bayang Pohon Di Bawah Pangeran Siddhartha Ini Tidak Berubah Sedangkan Bayang Bayang Pohon Yang Lain Pada Saat Itu Berubah Karena Matahari Jam Mataharinya Pada Saat Dari Pagi Ke Sore Begitu Tapi Bayang Bayang Pohon Di Bawah Pangeran Siddhartha Ini Tidak Berubah Nah Ini Salah Satu Keistimewaan Yang Terjadi Ketika Seseorang Memiliki Konsentrasi Nah Jadi Apa Kalau kita Bisa Mengembangkan Konsentrasi Ini Nah Ini Juga Yang Merupakan Sedang Menjalani Salah Satu Dari Jalan Mulia Berusur Delapan Yaitu Konsentrasi Yang Benar Di Dalam Mahas Satipat Nasuta Buddha Menjelaskan Konsentrasi Benar Itu Adalah Ketika Seseorang Memiliki Pencapaian Jana Pertama Jana Kedua Jana Ketiga Jana Kempat Nah Ini Yang Buddha Bilang Memiliki Konsentrasi Yang Benar Nah Jadi Untuk Cara Kita Terbebas Dari Alam Samsara Ini Untuk Mencapai Nibana Kita Harus Berpartek Sila Sama Dipanya Dimana Dengan Kita Berpartek Sila Sama Dipanya Kita Bisa Terbebas Dari Alam Samsara Untuk Mencapai Kebahagiaan Tertinggi Nibana Jadi Semoga Acam Mita Semua Selalu Bisa Memperpartekan Sila Sama Dipanya Dimana Di Masa Ekan Datang Di Kondisi Yang Sesuai Nah Kalian Juga Bisa Merealisasi Nibana Sadu 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 Oke Sekilas Apa Ada Dama Desana Yang Bande Sampaikan Di Acara PPD Yang Hari Kedua Sekarang Mungkin Sesi Tanya Jawab Bagi Kurang Jelas Mungkin Bisa Tanyakan Kebanding Halo Dana Yang Mulia Bantir Utara Nena Telah Sharing Dama Di Sesi Dama Desana Pada Malam Hari Ini Setelah Mendengarkan Pemekaran Dama Tadi Acamita Pasti Ingin Mertanya Betul Banget Whitney Untuk Itu Kami Persilakan Untuk Acamita Semua Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Resen Tidak Lupa On Camp Dan On Nick Nah Jika Masih Malu-malu Bisa Lewat Chat Atau Lewat Link Slider Yang Sudah Di Game Chat Box Viru Sudah Ada Yang Resen Mungkin Boleh Langsung Dari Welson Susanto Untuk Bertanya Kepada Bante Bertanya Pertanyaan 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 Meditasi Samatha Meditasi Samatha Kan Ada 40 Objek Seperti Anap Anas Sati Ada Objek Dan Objek Lainnya Pertanyaan Saya Pada Saat Apa Sajakah Objek Ini Dipakai Misalkan Anap Anas Sati Ini Objek Untuk Pemula Pemula Anap Anas Sati Dulu Mungkin Ada Objek Dipakai Pada Sat Apa Objek Ini Dipakai Pada Sat Apa Jadi Kita Tahu Kapan Kita Pakai Objek Yang Mana Pertanyaan Kedua Adalah Tentang Menjalani Silah Fungsi Yang Pertama Dalam Menguangi Kemelangkatan Yang Kedua Melindungi Diri Kita Dari Kama Buruk Nah Buah Budis Itu Sepakat Dengan Pancasila Yang Pertama Tetapi Ada Silah Yang Masih Menjadi Pedebatan Sampai Sekarang Misalkan Silah Yang ketujuh Tentang Menghindari Menonton Hiburan Dan Wangi-wangian Misalkan Kita Sebagai Upasaka Upasika Misalkan Kita Datang Acara Formal Kebetulan Kita Pakai Bangus-bangus Kita Pakai Wangi-wangian Dan Ketemu Orang Penting Kan Kita Baunya Jangan Sampai Bawa Kita Enggak Enak Pada Saat Kita Tentang Orang Penting Atau Misalkan Pada Saat Menonton Hiburan Di Aliran Lain Sebelumnya Juga Masih Menjadi Perdebatan Dibilang Oh Menonton Hiburan Itu Boleh Kok Dulu Pada Saat Zaman Sang Buddha Hiburannya Wanita Wanita Seksi Jadi Emang Tidak Boleh Tapi Sekarang Hiburannya Boleh Misalkan Misalkan Lupa Sakopasika Juga Misalkan Kita Buka TikTok Buka TikTok Kita Mau Belajar Dunia Ini Lagi Ada Apa Yang Trending Apa Yang Lagi Perkembang Di Dunia Ini Tapi Di Satu Sisi TikTok Itu Menimbulkan Hiburan Misalkan Ada Film Ada Comedy Yang lainnya Jadi Kadang Pada Saat Kita Menjadi Atal Sila Misalkan Saya Lagi Di rumah Sekarang Merasa Bingung Saya Misalkan Kita Buka Instagram Ada Manfaatnya Tapi Ada Hiburannya Juga Jadi Bingung Itu Penanyaan Saya Mengenai Sila Yang Ketujuh Terima Kasih Bate Untuk Yang Pertama Mengenai Objek Samata Di Sini Kalau Kita Berbicara Mengenai Samata Ada 40 Objek Nah Untuk Yang Anapanasati Contohnya Mungkin Jangan Bicara Masalah Anapanasati Dulu Tapi Bicara Bagaimana Buddha Mengajarkan Objek 40 Objek Meditasi Ini Ke Masing-masing Murid-murid Jadi Buddha Atau Buddha Gautama Buddha Ini Memiliki Satu Keistimewaan Yaitu Dia Bisa Melihat Kecenderungan Dari Makhluk-makluk Nah Jadi Ketika Buddha Sedang Memberikan Instruksi Meditasi Kepada Para Muridnya Nah Buddha Akan Melihat Terlebih Dahulu Kecenderungan Dari Si Muridnya Ini Nah Apa Yang Dia Latih Di Kehidupan Sebelumnya Kemudian Bagaimana Kalau Apa Saya Kasih Objek Seperti Ini Buddha Kasih Objek Meditasi Misalkan Anak Panas Sati Nah Dia Mudah Untuk Mengembangkan Objeknya Begitu Nah Jadi Pengetahuan Ini Hanya Eksklusif Hanya Buddha Yang Punya Bahkan Bantai Sariputta Dimana Murid Utama Buddha Dan Juga Orang Kedua Yang Paling Bijasana Setelah Buddha Itu Tidak Bisa Menginstruksikan Muridnya Untuk Apa Pencapaian Meditasinya Kenapa Karena Bantai Sariputta Tidak Bisa Melihat Kecenderungan Orang Tersebut Nah Tapi Buddha Bisa Nah Ini Apa Apa Tendensi Yang Sangat Halus Dimana Hanya Buddha Atau Hanya Pengetahuan Dari Buddha Yang Bisa Mengetahui Nah Jadi Di Jaman Buddha Satu Kali Ada Purma Tangga Nah Si Purma Tangga Ini Terlahir Di Keluarga Yang Pengrajin Emas Dan Si Orang Si Anaknya Ini Juga Dia Punya Muka Yang Rupawan Jadi Cakep Nah Jadi Satu Kali Si Anak Ini Mendengar Ajaran Buddha Nah Akhir Tertarik Untuk Jadi Biku Nah Kemudian Dia Meditasi Nah Pada Saat Itu Dia Sedang Meditasi Di Bawa Bimbingan Bantai Sariputa Nah Bantai Sariputa Melihat Bahwa Si Anak Apa Saudagar Kaya Ini Yang Merupakan Pengrajin Emas Terlihat Rupawan Nah Jadi Bantai Sariputa Mungkin Berpikir Oh Ada Baiknya Kalau Saya Kasih Objek Kasuba Yaitu Untuk Mengurangi Kemelengkatan Dia Terhadap Objek Penglihatan Begitu Atau Terlebih Dari Nafsu Nah Akhirnya Selama Masa Wasa Si Biku Yang Baru Ini Dia Terus Menjalani Atau Berpikir Keras Untuk Memunculkan Objek Asuba Di Dalam Batin Apa Itu Asuba Asuba Ini Objek Menjijikan Contohnya Biasanya Akan Ngambil Seperti Mayat Jadi Kalau Di Jaman Buddha Mudah Sekali Kita Untuk Menemukan Mayat Yang Bisa Kita Lihat Langsung Nah Kalau Zaman Kita Sekarang Nah Kalau Kalian Ke Acara Kematian Nah Ini Juga Mungkin Berguna Untuk Memunculkan Samuega Memunculkan Ketakutan Dengan Pengetahuan Dimana Disini Juga Yang Tadinya Orang Males Untuk Berbuat Kebajikan Nah Karena Melihat Orang Yang Meninggal Ini Nah Biasanya Akan Memunculkan Semangat Begitu Ini Juga Salah Satu Keuntungannya Nah Jadi Si Biku Yang Baru Ini Nah Dia Itu Tinggalnya Juga Di Kuburan Untuk Melihat Mayat Kemudian Ketika Dia Pejamkan Mata Mayat Itu Harus Muncul Di Dalam Batin Nah Kemudian Kalau Muncul Di Dalam Batin Dia Baru Bisa Mencatat Di Dalam Batin Oh Ini Asuba 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 Menjijikan 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 Nah Dengan Seperti Itu Nah Itu Bisa Menimbulkan Satu Konsentrasi Nah Tapi Si Biku Baru Ini Selama Tiga Bulan Dia Nggak Bisa Apa Untuk Memunculkan Konsentrasi Dari Meditasi Asuba Nah Kemudian Setelah Selesai Wasa Biasanya Tradisi Para Biku Di Jaman Buddha Setelah Selesai Wasa Itu Mereka Akan Pergi Mengunjungi Buddha Nah Begitupun Juga Dengan Bante Sariputa Pada Saat itu Bante Sariputa Membawa Si Biku Baru Ini Ke Hadapan Buddha Dimana Pada Saat Itu Buddha Bila 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 Sariputa Bila Sariputa Kamu Tinggalkan Nah Nanti Sore Dia Bisa Jadi Arahat Nah Apa Yang Buddha Lakukan Nah Buddha Ini Memberikan Objek Kasina Merah Pada Si Murid Bante Sariputa Ini Nah Jadi Objeknya Itu Buddha Ciptakan Dengan Abinya Yaitu Emas Atau Panak Panik Emas Yang Terbuat Dari Emas Nah Kemudian Dijadikan Objek Meditasi Nah Karena Dia Memiliki Ikatan Kama Sebagai Pengkaji Emas Di Kehidupan Lampau Dia Memiliki Ikatan Kama Pengkaji Emas Nah Jadi Ketika Melihat Objek Emas Ini Dia Sangat Senang Nah Ketika Senang Ini Batin Mudah Untuk Terkonsentrasi Nah Ketika Terkonsentrasi Yang Muncul Itu Bukan Emas Tapi Warna Merah Nah Jadi Sebagai Objek Asina Merah Asina Warna Dari Warna Merah Yang Bisa Membuat Dia Untuk Bahkan Mencapai Pencapaian Jana Kedelapan Nah Setelah Mencapai Konsentrasi Yang Benar Atau Memiliki Konsentrasi Jana Ini Nah Kemudian Buddha Menginstrusikan Si Biku Baru Ini Untuk Bermeditasi Wipasana Nah Jadi Sebelum Sore Nah Si Biku Ini Udah Jadi Arahat Nah Jadi Kekuatan Ini Ini Hanya Dimiliki Oleh Buddha Nah Jadi Kalau Kita Melihat Di Jaman Buddha Bahwa Buddha Ini Memberikan Instruksi Meditasi Atau Objek Meditasi Yang berbeda Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Tergantung Kecenderungan Individu Tersebut Nah Jaman Sekarang Buddha Sudah Mahaparin Banna Bates Sariputah Pun Juga Gak Bisa Nah Apalagi Bante Bante Juga Gak Bisa Untuk Memberikan Instruksi Atau Spesifikasi Objek Meditasi Yang Sesuai Dengan Kalian Nah Disini Biasanya Kita Akan Mengikuti Prosedur Nah Biasanya Akan Mengajar Awalnya Biasanya Meditator Itu Akan Diajakan Untuk Bermeditasi Anapan Sati Nah Ini Yang Paling Kita Memiliki Konsentrasi Dari Anapan Sati Nah Objek Apapun Itu Akan Mudah Untuk Kita Lakukan Contohnya Kalau Kita Bisa Berhasil Untuk Mengembangkan Konsentrasi Kita Dengan Anapan Sati Bukit Sampai Jadang Keempat Seperti Itu Nah Kalau Kita Ingin Mengubah Objek Kita Contohnya Seperti Ke Asuba Bawana Atau Kemeta Bawana Atau Bahkan Ke Kasina Nah Itu Akan Sangat Mudah Untuk Mendapatkan Konsentrasi Dari Objek Tersebut Nah Disini Kuncinya Itu Bukan Objek Tapi Konsentrasinya Nah Jadi Paling Mudah Adalah Konsentrasi Nah Tapi Kalau Misalkan Seseorang Ini Sulit Untuk Guru Meditasi Anapan Sati Nah Biasanya Baru Nanti Guru Meditasi Akan Mengarahkan Mereka Untuk Mencari Atau Mengamati Objek Meditasi Yang lain Selain Anapan Sati Seperti itu Itu yang Pertanyaan Pertama Yang kedua Mana Sila Terutama Sila Naca Gita Wadita Wisuka Dasana Malaganda Wilepana Darana Mandana Wibusanatana Weramani Nah Jadi Kita juga Harus Menghindari Apa Nyanyian Tarian Seperti itu Nah Sebenarnya Si Lauposata Ini Atau Si Delapan Sila Ini Nah Kalau Kalian Perhatikan Sila Satu Sampai Lima Ini Adalah Kita Menghindari Perbuatan Dengan Tubuh Kita Dan Juga Dengan Ucapan Kita Nah Tapi Ketika Masuk Ke Sila Ke Enam Tujuh Dan Delapan Nah Ini Adalah Sila Untuk Mengandalkan Batin Kita Nah Kalau Batin Kita Selalu Terganggu Oleh Ritangan Batin Atau Objek Objek Yang Lainnya Nah Kita Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Konsentrasi Atau Mengembangkan Konsentrasi Nah Jadi Biasanya Kalau Kita Mengamati Atau Menjalankan Partik Delapan Sila Itu Biasanya Para Perumat Tangga Atau Umat Awam Disarankan Untuk Pergi Ke Wihara Untuk Menjalani Delapan Sila Nah Jadi Untuk Menjalani Delapan Sila Itu Juga Kadang Kalau Di Tempat Biasa Itu Akan Sangat Sulit Nah Jadi Ada Baiknya Menjalani Di Wihara Kenapa Karena Dengan Kalian Berada Di Wihara Nah Ini Juga Akan Menjaga Kalian Dari Objek Kesenangan Indera Atau Kesenangan Batin Kalian Nah Contohnya Tadi Misalkan Di Jaman Sekarang Pakai TikTok Seperti Itu Tapi Kalau Kalian Mungkin Mau Sedikit Usaha Nah Mungkin Melihat Di Website Juga Bisa Atau Yang Berhubungan Dengan Mungkin Materi Kuliah Kalian Itu Kalian Kan Gak Perlu Lihatnya Di TikTok Ataupun Pengetahuan Mengenai Tadi Trading Seperti Itu Itu Pun Sebenarnya Gak Perlu Di TikTok Ada Media Pembelajaran Lain Yang Lebih Tepat Untuk Mendapatkan Informasi Yang Lebih Tepat Juga Begitu Itu Mungkin Apa Sekilas Dari Pertanyaan Tadi Jawaban Dari Pertanyaan Lagi Untuk Pertanya Oke Kalau Tidak Ada Kita Bisa Pindah Ke Link Slido Oke Oke Jadi Ada Pertanyaan Berikutnya Yaitu Bante Isin Tanya Kalau Kita Main Game Yang Bermainnya Diharuskan Untuk Mambu Unuh Tapi Karakter Bisa Hidup Lagi Apakah Hal Itu Bisa Membuahkan Karma Buruk Boleh Dijawab Ya Itu Ketika Kalian Berusaha Untuk Membunuh Karakter Tersebut Sebenarnya Kalian Juga Punya Niat Untuk Membunuh Nah Niat Ini Muncul Di Dalam Batin Kalian Juga Pada Saat Itu Sebenarnya Kalau Kalian Belajar Mengenai Abidama Atau Cara Bekerjanya Batin Nah Ini Juga Termasuk Karma Buruk Yang Kalian Hasilkan Atau Ciptakan Di Batin Kalian Nah Karma Ini Juga Akan Dimasayangkan Datang Memberikan Wipaka Atau Hasil Yaitu Penderitaan Buat Kalian Nah Walaupun Tidak Secara Langsung Panati Patah Tapi Punya Pikiran Jahat Seperti Ini Pun Juga Harus Kita Hindari Nah Karena Bisa Membuahkan Hasil Oke Pertanyaan berikutnya Pan Mudana Bante Atas Jawabannya Ini Ada Yang Resen Lagi Mungkin Boleh Langsung Dari Sanya Aili Malah Bante Saya Mau Bertanya Seperti Pembahasan Bante Mengenai Pancasila Kalau Sila Kelima Bante Lebih Tepatnya Kalau Seperti Kecanduan Kopi Itu Gimana Bante Yang Setiap Pagi Apalagi Anak Buda Jaman Sekarang Kan Setiap Pagi Ngopi Itu Bisa Termasuk Pelanggaran Sila Kelima Karena Kecanduannya Itu Terima Kasi Bante Enggak Bukan Kopi Bukan Termasuk Surameraya Jadi Sebenarnya Bukan Bukan Seperti Kecanduan Tapi Ketika Mengkonsumsi Kesadarannya Melemah Nah Jadi Kadang Kopi Ini Membuat Kita Seperti Segar Atau Enggak Ngantuk Nah Ini Juga Sebenarnya Bukan Pelanggaran Sila Kelima Terima Kasih Bante Oke Oke Anumodana Bante Atas Jauh Bana Kalau Bada Resen Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Di Slido Ada Bante Apakah Kalau Saat Pikiran Baik Muncul Karma Baik Juga Berbuah Seperti Karma Buruk Yang Akan Timbul Saat Pikiran Buruk Muncul Ya Kalau Kita Selalu Memunculkan Pikiran Yang Baik Atau Pikiran Yang Bajik Atau Dalam Bahasa Pali Yang Kusala Nah Ini Juga Selalu Memunculkan Hasil Begitupun Juga Kalau Kita Selalu Punya Pikiran Yang Negatif Dimana Pikiran Pikiran Buruk Ini Juga Selalu Muncul Dalam Batin Kita Ini Juga Menghasilkan Hasil Hasil Kamannya Juga Nah Jadi Hati-hati Dengan Menggunakan Batin Kalian Pikiran Kalian Nah Jadi Kalau Misalkan Contohnya Ketika Kalian Berbuat Kebajikan Dengan Berdana Dengan Menjaga Silah Dengan Bermeditasi Nah Kalau Kalian Renungkan Atau Kalian Pikirkan Terus Menerus Nah Ini Juga Sebenarnya Kalian Ketika Memikirkan Perbuatan Kebajikan Tadi Itu Juga Sedang Menghasilkan Kama Baik Yang Baru Dimana Kama Baik Yang Baru Ini Lewat Pikiran Akan Satu Saat Pun Juga Akan Membuahkan Wipaka Atau Hasil Kama Bagi Kalian Yang Akan Mendatangkan Kebahagiaan Buat Kalian Nah Begitupun Juga Kama Buruk Contohnya Kalau Ketika Kalian Melakukan Sesuatu Yang Salah Kemudian Datang Penyesalan Terus Di Tempat Penyesalan Nah Sepanjang Kalian Menyesal Sepanjang Itu Pula Kalian Terus Membuat Kama Buruk Yang Baru Dimana Perbuatan Kama Buruk Lewat Pikiran Ini Dimasayakan Datang Pun Juga Akan Memunculkan Hasil Atau Wipaka Kam Jadi Hati Hati Semoga Jawaban Bante Tadi Udah Menjawab Pertanyaan Acamita Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Bante Bante Saya ingin Bertanya Bagaimana Dengan Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Terpaksa Misal Seorang Petani Yang Harus Membas Mihama Silahkan Dijawab Bante Duka Jadi Nggak Ada Sesuatu Yang Sempurna Jadi Di Kehidupan Kita Sebagai Manusia Yang Selalu Dekat Dengan Penderitaan Kalau Kalian Mau Contoh Seperti Murid-murid Besar Buddha Seperti Mahakas Apa Itu Mungkin Berarti Akan Menceritakan Satu Cerita Mengenai Bante Mahakas Apa Untuk Penjawab Pertanyaan Ini Nah Jadi Satu Kali Bante Mahakas Apa Ini Terlahir Di Keluarga Yang Kaya Raya Di Jamannya Buddha Nah Pada Saat Itu Bante Mahakas Apa Karena Baru Muncul Jadi Kehidupan Sebelumnya Ini Bante Mahakas Apa Terlahir Sebagai Makhluk Brahma Nah Jadi Karena Kekuatan Konsentrasi Makanya Terlahir Di Alam Brahma Nah Tapi Karena Kamannya Habis Nah Kemudian Dia Terlahir Jadi Manusia Nah Jadi Di Zaman Buddha Dia Terlahir Jadi Manusia Di Keluarga Yang Kaya Raya Tapi Karena Sifat Dari Alam Brahma Ini Masih Kental Nah Pada Saat Itu Biasanya Bante Mahakas Apa Ini Cenderung Untuk Memiliki Pikiran Yang Hidup Selibat Nah Jadi Sering Berdiam Meditasi Seperti Itu Nah Jadi Satu Kali Orang Tuanya Ini Karena Hanya Punya Anak Satu Satunya Jadi Berusaha Untuk Menjodohkan Dengan Wanita Yang Lain Begitu Jadi Untuk Menjadikan Menikahnya Sebagai Istrinya Nah Jadi Awalnya Menolak Nah Tapi Setelah Itu Karena Satu Siasat Nah Akhirnya Terjadi Pernikahan Antara Bante Mahakas Apa Dengan Istrinya Nah Istrinya Pun Juga Sama Punya Parami Yang Baik Dimana Di Kehidupan Sebelumnya Itu Terlahir Di Alam Brahma Nah Jadi Kecenderungan Untuk Menikah Sebenarnya Mereka Tidak Punya Tapi Karena Dipaksa Sama Orang Tuanya Akhirnya Terjadi Pernikahan Nah Tapi Walaupun Sepanjang Kehidupan Perumat Tangga Mereka Mereka Itu Hidup Seperti Kakak Adik Jadi Selalu Hidupnya Selibat Sampai Kedua Orang Tuanya Meninggal Mereka Mewarisi Warisan Kekayaan Dari Kedua Keluarga Dari Pihak Keluarganya Bante Makasapa Dan Juga Keluarga Istrinya Nah Pada Saat Itu Bante Makasapa Enggak Hanya Mewarisi Harta Benda Tapi Juga Properti Seperti Sawah-sawah Kemudian Irigasi Dan Sebagainya Karena Orangnya Sangat Kaya Raya Sekali Nah Satu Kali Ketika Sedang Menginspesi Di Sawah Nah Pada Saat Itu Petani Sedang Membajak Sawah Kemudian Karena Dibajak Nah Akhirnya Cacing-cacing Di tanah Itu Bada Keluar Nah Kemudian Burung Karena Melihat Cacing Ini Memakan Si Cacing Nah Bante Makasapa Melihat Proses Ini Nah Akhirnya Dia Bertanya Nah Siapa Yang Disalahkan Atas Pembunuhan Cacing-cacing Ini Nah Terus Kemudian Si Pertaninya Bilang Oh Tuan Karena Anda Yang Punya Lahan Berarti Pembunuhan Ini Terjadi Karena Anda Nah Akhirnya Apa Nah Akhirnya Karena Batemakasapa Merenu Nah Akhirnya Ya Sudah Oh Sungguh Satu Hal Yang Tidak Baik Nah Walaupun Apa Menikmati Kekayaannya Seperti ini Itu Tidak Baik Nah Akhirnya Apa yang Dilakukan Dia Buang Semua Kekayaannya Jadi Petapa Jadi Biku Nah Kemudian Ketika Dia jadi Petapa Ketemu Buddha Nah Akhirnya Ketika Buddha Memberikan Awada Nah Akhirnya Bantai Makasapa Ini Tercerahkan Jadi Arahat Nah Itu Kalau Mau Dibilang Cerita Ideal Dari Murid-murid Yang Besar Buddha Seperti Itu Nah Jadi Untuk Yang Namanya Menghindari Pembunuhan Kadang Bagi Kebanyakan Orang Itu Akan Sangat Sulit Dilakukan Nah Kalau Kita Bisa Hindari Karena Kita Tahu Bahayanya Ya Kita Hindari Tapi Kalau Nggak Bisa Itu Kembali Lagi Kepada Individu Tersebut Apakah Mereka Mau Menjaganya Atau Enggak Nah Karena Konsekuensinya Sudah Apa Buddha Peparkan Seperti Itu Nah Ini Yang Menjadi Perlindungan Buat Si Petani Ini Di Dalam Pertanyaannya Jadi Seorang Petani Yang Harus Membasmi Hama Seperti Itu Jadi Kembali Lagi Kepada Pikiran Si Petani Ini Nah Kalau Dia Tujuannya Ingin Membasmi Hama Berarti Ingin Membunuh Hama Nah Ini Juga Pikiran Yang Buruk Dengan Niat Membunuh Kemudian Hamanya Kemudian Jadi Mati Nah Ini Si petani Ini Juga Melanggar Pernati Patah Ya Mungkin Itu ya Pertanyaan Oke Baik Anumodana Bante Atas Jawabannya Semoga Jawaban Dari Bante Menjawab Ya Nah Ini Ada Pertanyaan Terakhir Jadi Pertanyaannya Itu Ada Apakah Pengamalan Dari Sila Kelima Hanya Terbatas Pada Makanan Atau Minuman Atau Bisa Juga Dalam Wujud Lain Seperti Hiburan Atau Main Game Berlebihan Sehingga Mengabaikan Dunia Sekitar Silahkan Dijawab Bante Ya Disini Biasanya Hanya Terkait Dengan Barang Yang Dikonsumsi Jadi Perbuatan Mabuk-mabuk Seperti itu Nah Cuman Untuk Yang Main Game Seperti itu Ini juga Sebenarnya Harus Kalian Hindari Karena Sebenarnya Juga Enggak Mendatangkan Banyak Manfaat Buat Kalian Yang Hanya Juga Membuang-buang Waktu Kalian Dimana Sebenarnya Waktu yang Kalian Gunakan Dengan Main Game Dengan Kalau Kalian Alikan Seperti Mungkin Untuk Belajar Kemudian Mengisi Informasi Yang Lain Yang Lebih Baik Itu Juga Yang Akan Membuat Kehidupan Kalian Lebih Baik Tapi Kalau Hanya Sebatas Hanya Menonton Untuk Hiburan Sebenarnya Ini juga Membuang-buang Waktu yang Berharga Yang Harusnya Bisa Kalian Manfaatkan Untuk Hal Yang Lebih Bermanfaat Jadi Saran Bante Lebih Baik Seperti Ini Kalau Bisa Dikurangi Lebih Baik Ataupun Dihindari Itu Yang Terbaik Baik Tadi Merupakan Pertanyaan Terakhir Untuk Sesi Tanya Jawab Kali Ini Keren Keren Tanya Nah Betul Baik Anu Modana Bante Untuk Dhamma Desana Dan Tanya Dhamma Yang Telah Dilaksanakan Semoga Sesi Kali Ini Dapat Membantu Acamita Semua Dalam Menghayati Dhamma Secara Lebih Mendalam Kepada Bante Apabila Ada Keperluan Lain Dipersilahkan Untuk Meninggalkan Zulangan Zoom Meeting Nah Untuk Acamita Semuanya Harap Tetap Di Zoom Untuk Di acara Selanjutnya Oke Sebelum Kita Tutup Untuk Yang Dhamma Desana Nah Juga Ketika Kalian Dengan Sila yang Murni Kalian Juga Mendengarkan Dhamma Ini Merupakan Kesempatan Yang Sangat Jarang Terjadi Dan Juga Kita Aspirasikan Perbuatan Kebajikan Yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Untuk Hancur Kotoran Batin Kita Untuk Tercapain Nibana Juga Kita Timpahkan Jasa Kebajikan Kita Kepada Semua Makhluk Jadi Kalian Bisa Ikuti Kata 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 Bante Paca Paca Mama Mama Punya Bagang Mama Punya Bagang Sabah Satana Sabah Satana Bajemi Bajemi Tesabe Tesabe Mesaman Mesaman Punya Bagang Punya Bagang Labantu Labantu Sadu 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 Oke Bate pamit dulu ya Anumodana Bante Untuk Dama Desana Dan Pagi Damanya Oke Sadu 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 Nah Telah berakhirlah Sesi Taya Jawab Bersama Bante Jadi Sekarang Kita Akan Melanjutkan Ke Acara Kita Selanjutnya Yaitu Meditasi Yang Akan Dipandu Oleh Yayasan Damasuka Indonesia Kepada Bro And Sis Dari Yayasan Damasuka Indonesia Faktu Dan Layar Dipersilakan Selamat Malam Bro Dan Sis Semuanya Terima Kasih Pada Panitia Yang Telah Memberikan Kesempatan Ini Kepada Yayasan Damasuka Untuk Bindingan Meditasi Pada Malam Selamat Malam Semuanya Hari Ini Tadi Kita Sudah Mendengarkan Pembaran Dama Dari Bante Yang Sangat Bagus Sekali Salah Satunya Itu Tadi Tentang Pikiran Kita Yang Kita Pikirkan Itu Bisa Mengkondisikan Karma Kita Berbuah Baik Ataupun Buruk Nah Disini Kita Bersama-sama Melatih Bagaimana Kita Melatih Pikiran Kita Untuk Senantiasa Bisa Memancarkan Cinta Kasih Salah Satunya Dengan Cara Melatih Meditasi Cinta Kasih Jadi Disini Kita Bersama-sama Mencari Posisi Duduk Yang Enak Yang Nyaman Berdansi Semua Apakah Ini Apa Videonya Mungkin Boleh On Semua Biar Biar Bisa Kelihatan Oke Karena Waktu Kita Enggak Banyak Juga Kita Mulai Saja Yang Pakai Kacamata Mungkin Mungkin Kacamatanya Boleh Dilepas Dulu Terus Kita Cari Posisi Duduknya Yang Nyaman Kunggungnya Ditegapkan Jangan Bersandar Kemudian Kalau duduk Ataupun Bersilah Supaya Kakinya Enggak Ditumpuk Dan duduknya Yang Nyaman Kalau duduk Di bangku Juga Boleh Ya Mari Bersama Sama Kita Kejamkan Mata Tangan Direlekskan Di atas Paha Pelopak Tangan Boleh Menghadap Ke atas Ataupun Ke bawah Kita Mulai Dengan Postul Tubuh Yang Tegak Tapi Tetap Relax Kelopak Matanya Relax Kita Mulai Dengan Membawa Perasaan Cinta Kasih Mengingat Masa-masa Yang Bahagia Dengan Mengingat Kebaikan Yang Pernah Kita Lakukan Apapun Perbuatan Itu Kita Rasakan Seakan-akan Hal itu Sedang Terjadi Dengan Tersenyum Bila Sudah Timbul Perasaan Bahagia Itu Tersenyum Lah Dan Teruskan Senyum Itu Sepanjang Meditasi Teruskan Perlu diingat Bahwa Meditasi Ini Adalah Meditasi Dengan Merasakan Perasaan Bahagia Bukan Bukan Berpikir Tapi Merasakan Merasakan Perasaan Perasaan Hangat Di Tengah Dada Yang Bersinar Kemudian Pancarkan Itu Pada Diri Tengah Semoga Saya Berbahagia Teruskan Tengah 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 Apabila pikiran teralihkan atau muncul pikiran-pikiran lain yang mengganggu yang menjauhkan rasaan dari rasa cinta kasih atau kebahagiaan itu maka gangguan itu hanya untuk diketahui saja. Jangan memberi perhatian. Jangan memaksa untuk meredam gangguan itu. Tapi lepaskanlah gangguan itu. Relaxkan ketegangan di pikiran. Senyumlah. Lalu kembali kepada rasa bahagia itu. Saat sudah meredah Anda dapat menyatakan Semoga saya bahagia. Selamat menikmati. 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 Kemudian, rilekskan pikiran Senyum di bibir Senyum di mata Senyum di pikiran Senyum di hati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih atas waktunya malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum acara selesai. Terima kasih. 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 Sadawati. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk hari ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BDOC, Midway Buddies, Niyama Initiative, yang bergemah, dan juga Kaliana Project yang telah menjadi media partner di acara PPDKM BUI 2022 ini. Nah, sebelum benar-benar berakhir banget nih, acamita semuanya, boleh dong untuk di-oncamp sebentar supaya kita bisa dokumentasi dan mengabatikan momen ini. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya semua. kami tunggu. Untuk Opros mungkin boleh dibantu ya. Oke, aku isin mandu untuk sesi dokum kali ini ya. Buat acamita yang mungkin lagi berhalangan untuk aktifkan kameranya, mungkin boleh kasih reaction ya. Aku mulai untuk dokumentasinya, mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Boleh dikasih reactionnya dulu. Satu, dua, tiga. oke. Oke, Kembali ke MC. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Karena sudah dokumentasi, nah, sudah berakhir nih acara kita di day two hari ini. Terima kasih acamita semuanya telah menghadiri PPD KMBUI 2022 day two hari ini. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi presensi bagi yang belum. Nah, presensinya sudah di-share ya di kolom chat. Nah, sampai jumpa besok. Karena masih ada day three sampai day four. Nanti ya. Nah, saya Firya. Dan saya Whitney. Pamit untuk diri ya. See you tomorrow semuanya. Dadah. Sub indo by broth3rmax